Ying Yu Yu adalah cucu dari Ying Zhe, Dewa Penciptaan. Dia juga master dari Kesempurnaan Agung ke-13. Ying Zhe, Dewa Penciptaan, juga merupakan salah satu dari sedikit Dewa Alam Semesta setengah langkah di tanah tak berujung. Meskipun dia tidak setua Lin Qian Kun, kekuatannya tidak lebih lemah dari Lin Qian Kun. Ying Yu Yu adalah cucu Ying Zhe, ditambah bakatnya sendiri dan kekuatannya, jadi, di semua dinasti surgawi utama di sekitar, sangat terkenal. Ying Yu Yu kali ini menemani ayahnya yaitu Ying Wan yang datang ke Qian Kun Tian Cheng untuk melamar Kaisar Qian Kun, dan objek lamarannya adalah Putri Lin Yi dari Qian Kun Tian Chao yang biasa dikenal dengan Putri Yi. Meskipun Putri Yi ini hanya 12 sempurna, tetapi dia sangat berbakat dan cantik, sehingga dia dicari oleh banyak anak dari dinasti surgawi di sekitarnya. Ying Yu Yu mendatangi Putri Yi dan berkata sambil tersenyum, jadi Saudari Yi benar-benar ada di sini. Lin Yi berdiri, mengangguk, dan memanggil, Kaka Wu Yu. Kedua wanita tua itu berteriak dengan hormat kepada Ying Yu Yu saya telah melihat yang mulia Ying Yu Yu. Ying Yu Yu mengangguk, lalu duduk bersama Lin Yi, setelah Ying Yu Yu duduk, dia meminta Tuan Yu Huang Lo untuk membawa tiga burung Yu Huang Lo dari Yu Huang Lo, dan tersenyum pada Lin Yi burung Phoenix Mandi Yu Huang Lo Lo ini, sejak ayahku mencobanya terakhir kali. Waktu, dia telah memikirkannya, dan aku akan membawa dua kembali nanti, tolong jangan mengolok-olok adikku. Lin Yi tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, Saudara Wu Yu berbakti. Kemudian, keduanya tertawa dan berbicara. Sebenarnya, Lin Yi tahu bahwa Ying Yu Yu akan datang ke Kian Kun Tiancao untuk melamar, dia tidak membenci Ying Yu Yu, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukainya. Tentu saja, jika keduanya menikah, itu cocok. Namun, ketika keduanya tertawa, mata Lin Yi kadang-kadang melayang ke sisi Huang Xiaolong, lebih sering daripada tidak, Ying Yu Yu memperhatikan situasi ini. Ying Yu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke meja Huang Xiaolong, dan ketika dia melihat Tao Xing, yang berada di meja yang sama dengan Huang Xiaolong, Tao Han Er hanyalah seorang leluhur dan orang suci, dia tidak bisa tidak tercengang. Saudari Yi mengenal pemuda itu. Ying Yu Yu bertanya, Lin Yi menggelengkan kepalanya tidak, saya hanya berpikir pemuda ini sangat menarik. Dia bahkan membawa leluhur dan pelayan dari tanah suci ke menara Yu Huang. Seorang wanita tua di belakang Lin Yi berkata kepada Ying Yu Yu, pemuda ini datang dengan tanda Jin Fu dari Jin Hai, dewa penciptaan. Oh, ketika Ying Yu Yu mendengar ini, dia merasa lega, dan berkata, ternyata dari Jin Mansion. Meskipun Jin Hai adalah dewa penciptaan alam Daceng, tetapi di matanya, dia bukan apa-apa. Kakeknya Ying Zhe adalah dewa alam setengah langkah, dan ayahnya adalah dewa penciptaan alam kesempurnaan, apakah kakeknya atau ayahnya, semua berguling keberadaan laut emas. Mengetahui bahwa Huang Xiaolong berasal dari Jin Mansion, Ying Yu Yu tersenyum dan berkata, pemuda ini pamer dengan leluhur dan pelayan alam suci. Saya pikir dia ingin menarik perhatian, tetapi perilaku semacam ini tidak lain adalah ala lucon. Itu saja, seorang wanita tua di belakang Lin Yi tersenyum dan berkata, Yang Mulia Wu Yu berkata ya. Saya pikir dia menarik. Lin Yi berkata sambil tersenyum, dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Mentalitas supernatural semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ying Wu Yu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, kata Lin Yi, bukankah itu berarti dia tidak memiliki mentalitas yang luar biasa. Dia memandang Huang Xiaolong lagi dan melihat bahwa Huang Xiaolong sedang menikmati mandi burung Phoenix di sana, dan dia menuangkan anggur yang baik dengan santai, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak disukai oleh Huang Xiaolong. Pada saat ini, Tuan Yu Huang Lo membawa tiga burung Yu Huang yang baru saja dipesan Ying Wu Yu. Pergi, panggil pemuda di meja itu. Ying Wu Yu berkata kepada Tuan di Menara Yu Huang, menunjuk ke meja Huang Xiaolong dan sepasang pelayan pemuda itu juga memanggil, katakan saja aku Ying Wu Yu ingin melihat mereka. Ying Wu Yu suka memerintah dan memerintah. Tuan Yu Huang Lo ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia tidak berani melanggar perintah Ying Wu Yu, dan berjalan ke meja Huang Xiaolong. Meskipun Yu Huang Lo juga memiliki dewa pencipta di belakangnya, itu hanya alam kesempurnaan besar. Dibandingkan dengan Ying Z, itu masih jauh lebih buruk. Lin Yi mendengar bahwa Ying Wu Yu meminta penguasa Menara Yu Huang untuk memanggil Tuan dan pelayan Huang Xiaolong tiga, dan mau tidak mau berkata, Kakak Wu Yu, apa yang ingin kamu lihat dilakukan pemuda itu? Ini menara Yu Huang, jadi jangan membuat masalah, jangan sampai pamanku tidak bahagia. Kemudian dia menambahkan dan apa yang kalian berdua katakan, pemuda itu tidak mudah. Mendengar Lin Yi mengatakan bahwa Huang Xiaolong tidak mudah, Ying Wu Yu bahkan lebih tidak senang, tetapi dia tersenyum di wajahnya kakak Yi, jangan khawatir, aku memanggilnya kesini, aku hanya ingin berteman dengannya, dan aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, itu tidak berarti apa-apa lagi. Lin Yi membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, penguasa Yu Huang Lo berjalan di belakang Huang Xiaolong dan berkata, Putra ini, Yang Mulia Ying Wu Yu berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan membiarkanmu dan kedua orangmu pergi menemuinya. Nadanya penuh hormat, karena Huang Xiaolong dan Chuang Xi itu bukan sesuatu yang bisa dia sakiti jika Shen Jin Hai terlibat. Banyak ahli di lantai empat memperhatikan sisi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menuangkan anggur di sana, tetapi dia tidak menoleh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh Ying Wu Yu. Kucing dan gug-gug jenis apa, saya tidak tahu, katakan padanya bahwa saya mencicipi makanan di sini, dan katakan padanya tidak. Mengganggu ku lagi, jika itu mempengaruhi selera makananku, Mut, itu dia yang mencari kematian. Suara Huang Xiaolong tidak keras, tetapi jelas mencapai telinga para master di lantai empat, dan tentu saja, juga mencapai telinga Ying Wu Yu dan Lin Yi. Semua orang tinggal sebentar, termasuk Putri Lin Yi, serta mereka berdua. Lin Yi memandang Huang Xiaolong dengan aneh, bukankah Huang Xiaolong mendengar tentang Ying Wu Yu? Diperkirakan bahkan Jin Hai, dewa penciptaan, tidak akan berani secara terbuka mengatakan kucing atau gug-gug macam apa Ying Wu Yu itu. Apakah pemuda di Golden Mansion ini gila? Aku khawatir bahkan Jin Hai, dewa penciptaan, tidak dapat menyelamatkannya, dan mungkin dia juga akan melibatkan dinasti surgawi Jin Hai. Di lantai empat, banyak putra ciptaan sedang berdiskusi. Baru saja Huang Xiaolong datang dengan token Golden Mansion, dan banyak orang di lantai empat mendengarnya. Ying Wu Yu sangat marah di dalam hatinya, wajahnya suram, dan matanya dingin nak, jika kamu merangkak sekarang, dan kemudian bersujud untuk meminta maaf, demi Jin Hai, dewa penciptaan, aku akan mengampunimu, jika tidak, aku akan membiarkanmu memilih satu. Mati, Huang Xiaolong, di depan semua putra ciptaan dan Lin Yi, mengatakan bahwa dia adalah seekor kucing dan seekor guk-guk, dan Ying Wu Yu memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Semua orang memandang Huang Xiaolong dan ingin melihat bagaimana Huang Xiaolong akan memilih. Lin Yi juga mengerutkan kening, dia juga merasa bahwa pemuda itu terlalu bodoh. Pada saat ini, Huang Xiaolong meletakkan gelas anggur dan berkata dengan acuh-ta'acuh saya berkata, jika Anda memengaruhi suasana hati saya untuk mencicipi makanan, Anda akan mencari kematian. Sayangnya, Anda tidak mendengarkannya. Berbicara tentang ini, Huang Xiaolong mencelupkan anggur dengan tangan kanannya dan melambai, saya melihat bahwa minuman itu berubah menjadi lusinan lampu perak, menembaki Ying Wu Yu, dan langsung menembus seluruh tubuh Ying Wu Yu. Ying Wu Yu duduk di sana, tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke puluhan lubang cahaya perak kecil yang muncul di tubuhnya. Lubang cahaya perak kecil ini terus-menerus memancarkan cahaya perak, dan dia merasakan vitalitas di tubuhnya. Seperti ini lampu perak melayang, kesadarannya mulai berangsur-angsur kabur. Putri Lin Yi, yang duduk di samping Ying Wu Yu, menatap kosong ke lubang cahaya perak di tubuh Ying Wu Yu, pada cahaya perak yang memancar dari tubuh Ying Wu Yu, dan melihat Ying Wu Yu terus menghilang. Di lantai 4, para putra ciptaan, para master memandang Ying Wu Yu dengan kaget. Pada saat ini, semua orang tidak menyadari bahwa Ying Wu Yu akan mati. Setelah beberapa saat, akhirnya seorang putra ciptaan gemetar menang, menang, yang mulia Wu Yu, mati, mati. Pada saat ini, tubuh Ying Wu Yu hampir berserakan. Yang mulia Ying Wu Yu terbunuh. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan suara itu mengguncang sekeliling, seolah-olah langit runtuh ketika yang mulia Ying Wu Yu terbunuh. Bagi sebagian orang, pembunuhan Ying Wu Yu memang soal langit yang runtuh. Ying Wu Yu, tetapi putra ciptaan dinasti surgawi Ying Zhe. Dia juga cucu yang paling dicintai dari Lord Ying Zhe, dewa setengah langka alam semesta, dan banyak dewa penciptaan telah menegaskan bahwa Ying Wu Yu akan menerobos alam penciptaan cepat atau lambat, dan bahkan mungkin dapat menembus alam penciptaan. Dalam jutaan tahun ini, namun, Yu Wu Yu, sekarang di Kian Kun Tian Cheng, terbunuh. Ini masalah besar. Jika dinasti surgawi Kian Kun tidak ditangani dengan baik, itu bahkan dapat menyebabkan dua dinasti surgawi utama memutuskan hubungan diplomatik. Tepat ketika Ying Wu Yu terbunuh, ayah Ying Wu Yu, kaisar dinasti Ying Zhe Tian Ying Wan berada di istana Kian Kun, tertawa bersama Lin Feng, kaisar dinasti Kian Kun Tian. Topik keduanya terutama tentang pernikahan Ying Wu Yu dan Lin Yi. Kaisar Kian Kun Lin Feng berkata sambil tersenyum anak ini Wu Yu adalah naga di antara orang-orang, dan dia adalah kaisar naga di antara orang-orang. Dia menyukai gadis kecil Lin Yi, dan itu adalah berkah Lin Yi. Menikah dengan Ying Zhe Tian Chao? Ini adalah situasi win-win, kaisar Kian Kun Lin Feng tentu saja senang, dan Ying Wu Yu adalah Chu Kiao dari generasi muda. Terlebih lagi, tidak peduli dewa pencipta mana yang memprediksi bahwa Ying Wu Yu akan menerobos dewa penciptaan cepat atau lambat, seseorang seperti Ying Wu Yu, yang memiliki latar belakang keluarga dan bakat, bukanlah menantu terbaik di hati Lin Feng. Tanda tanya, Ying Wan mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak kakak Lin Feng, jangan membual tentang Wu Yu, tapi aku tahu bahwa Lin Yi adalah bayi di hatimu, dan kamu bersedia mencocokkan bayimu dengan anak itu, itulah berkahnya. Wu Yu, Itu benar. Keduanya tertawa lagi. Yah, aku setuju dengan pernikahan ini. Lin Feng berkata sambil tersenyum kita harus bertanya pada Lin Yi apa artinya tanpa menunggu kedua anak itu kembali. Seharusnya, seharusnya begitu. Ying Wan tersenyum. Namun, selama Lin Feng setuju, pernikahan pada dasarnya diselesaikan. Memikirkan lamaran pernikahan yang sukses dalam perjalanan ini, Ying Wan merasa sangat segar. Tetapi pada saat ini, saya melihat seorang pria muda berlari dengan panik, dan berteriak kepada Lin Feng dari kejauhan ayah, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Pemuda ini adalah putra kedua Lin Feng dan saudara kedua Lin Yi, Lin Shao Wei. Lin Feng mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan panik putranya sungguh panik, tatapan seperti apa, aku datang ke sini untuk menemuimu, Paman Wan. Lin Shao Wei terkejut, dia menatap Ying Wan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu nak, apa yang kamu lakukan di sini dengan bodoh? Datang dan lihat Paman Ying Wan. Lin Feng memarahi. Namun, Lin Shao Wei tiba-tiba berlutut ke Lin Feng dengan ekspresi panik ayah, ya, itu adalah saudara Wu Yu yang mengalami kecelakaan. Apa? Lin Feng dan Ying Wan berteriak pada saat bersamaan. Wu Yu, apa yang terjadi? Ying Wan tiba-tiba berdiri dan bertanya, tiba-tiba dia punya firasat buruk. Lin Shao Wei mendengus. Lin Feng berkata dengan marah, jangan katakan padaku segera. Kakak Wu Yu, dia baru saja terbunuh di menara Yu Huang. Lin Shao Wei tidak berani ragu lagi, dia tahu keseriusan masalah ini. Pikiran Win Wan terasa keras. Lin Feng juga tercengang, lupa di mana dia berada untuk sementara waktu. Tiba-tiba, mata Ying Wan merah darah, dan dia dengan tegas berteriak ke langit siapa yang membunuh putraku Wu Yu, aku akan menghancurkanmu mancuwandai. Setelah berbicara, dia naik ke langit, berubah menjadi cahaya berdarah, dan menyerbu ke arah menara Yu Huang. Momentum Dewa Penciptaan Kesempurnaan Ying Wan dilepaskan dengan panik, dan Qian Kun Tian Cheng meraung. Pada saat ini, semua penguasa Qian Kun Tian Cheng, semua putra ciptaan, semua leluhur keluarga, dan Patriark merasakan niat membunuh yang luar biasa dari Ying Wan. Semua putra ciptaan di Qian Kun Tian Cheng, semua leluhur keluarga, Tuan, dan semua Tuan tidak bisa tidak mengangkat kepala karena terkejut, dan beberapa Tuan yang lemah semuanya merangkak di tanah, Nuo Nuo Gemetar, murka Dewa Penciptaan Dunia yang sempurna, tidak semua orang. Melihat ini, Lin Feng dengan cepat mengikuti Ying Wan. Di lantai empat gedung Yu Huang, para putra ciptaan juga merasakan aura menakutkan dari mendekatnya Ying Wan. Kaisar Ying Zhe yang memenangkan Wan Wan. Ying Wan harus tahu tentang Yang Mulia Wu Yu dan datang ke Menara Yu Huang. Ayo lari, agar tidak membawa bencana bagi Chiyu. Yang Mulia Ying Wan adalah Dewa Penciptaan dari Alam Kesempurnaan. Saya mendengar bahwa dia sudah memiliki kekuatan 7,5 miliar untuk melawan dunia besar. Ketika dia marah, Dewa Pencipta dari Alam Kesempurnaan Agung akan memiliki kaki yang lemah. Para penguasa Yu Huang Low melarikan diri dengan panik, tidak berani tinggal di Yu Huang Low. Namun, Ying Wan, sebagai Dewa Kesempurnaan, sangat cepat sehingga beberapa tuan belum sempat pergi, Ying Wan telah tiba dan naik ke langit di atas Menara Yu Huang. Ketika Ying Wan tiba, Menara Yu Huang Tanah di sekitarnya tenggelam oleh tekanan napasnya, seperti batu yang menekan punggung seseorang. Beberapa yang belum sempat melarikan diri sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut. Bunuh Yang Mulia Ying Wan. Apakah itu Yu Huang Low atau tuan di sekitar Yu Huang Low? Mereka semua merangkak di tanah, bahkan Putri Kian Kuntian Cao Lin Yi dan dua di belakangnya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut. Siapa yang membunuh Putra Ku Uyu? Ying Wan meraung dengan mata merah darah, seperti binatang buas yang terluka, aumannya mengguncang langit. Huang Xiaolong sedang duduk di sana, tanpa saling memandang, terus menuangkan anggur, mencicipi burung Phoenix yang sedang mandi, dan berkata dengan acu-ta'acu aku membunuh Putramu, apakah kamu ingin membalas dendam Putramu? Setelah mendengar ini, mata merah darah tiba-tiba menatap Huang Xiaolong, dan niat membunuhnya meningkat. Saya ingin membunuh seluruh klan Anda, dan menghancurkan ribuan generasi Anda. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan menghantam Huang Xiaolong, hanya untuk melihat, telapak tangan besar dengan api merah darah menuju Huang Xiaolong Yu Huang Low datang, dan telapak tangan raksasa menutupi langit dan menutupi tanah, membawa kekuatan menghancurkan langit. Para master menyaksikan dengan ngeri saat telapak tangan raksasa api berwarna merah darah ditekan. Huang Xiaolong baru saja mengambil gelas anggur, melambaikannya, dan melihat bahwa anggur di gelas anggur berubah menjadi cahaya bintang, seperti tetesan bintang kecil, lalu menembus telapak tangan raksasa, dan kemudian semuanya mengenai Ying Wan. Awalnya berdiri tinggi di langit, memerintah dunia, Ying Wan yang perkasa ditabrak oleh minuman ini, seperti ditabrak oleh ribuan bintang kosmik, seperti layang-layang yang rusak ditembak ke belakang. Kaisar Qian Kun Lin Feng, yang datang dari belakang, tiba-tiba melihat sosok menembak ke arahnya. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Ying Wan Shi. Kemudian, seperti meteor yang jatuh, itu dimasukkan ke dalam sebuah bangunan besar di kejauhan, dan gedung besar itu diledakkan. Bangunan besar ini dibangun bersama oleh Lin Feng dan Dewa Penciptaan Digital di Qian Kun Tian Cheng. Ini adalah salah satu bangunan tengah rakyat Qian Kun Tian Cheng. Telah berdiri di Qian Kun Tian Cheng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, dirobohkan oleh Ying Wan dan menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke setiap sudut Qian Kun Tian Cheng. Semua orang di Qian Kun Tian Cheng mendengar suara keras ini. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menyaksikan puing-puing menembak dari langit, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka memeluk kepala mereka dan melarikan diri. Lin Feng berdiri di ketinggian, menatap Ying Wan ditumpukan kerikil, dengan keterkejutan di matanya, lalu tiba-tiba menoleh, menatap Menara Yu Huang, dan menatap Huang Xiaolong. Di lantai empat Menara Yu Huang, putra ciptaan yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, leluhur keluarga bahkan lebih ngeri dan ketakutan. Qian Kun Celestial dinasti Princes Lin Yi dan dua lainnya bergolak dan tidak dapat dipercaya di hati mereka. Bukankah pemuda ini datang dengan token Jin Fu dari dewa pencipta Jin Hai? Apakah dia bukan putra atau murid Jin Hai? Segala sesuatu di Qian Kun Tian Cheng Sunyi. Semua orang tercengang dan tidak percaya, Ying Wan Zen Fei mendapat puing-puing di tubuhnya dan berdiri dari tumpukan puing-puing, hanya untuk melihat depresi dalam yang tak terhitung jumlahnya pecah dari pelindung tubuhnya, jelas disebabkan oleh air minum Huang Xiaolong barusan. Kamu, Ying Wan menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan marah. Mata merah darahnya telah pulih banyak. Dia telah kehilangan niat membunuh, dan dia sadar. Mengangguk kepalanya, tanpa berpikir terlalu banyak, dia bergegas ke membunuh Huang Xiaolong sekarang kekuatan Huang Xiaolong telah membuat niat membunuhnya lenyap. Demi balas dendam untuk putramu dan kehilangan alasan, aku tidak membunuhmu sekarang, tapi lain kali, mati. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh. Suara Huang Xiaolong menyebar di ruang sekitar Qian Kun Tian Cheng. Mata Ying Wan memancarkan kemarahan, kebencian, dan niat membunuh, tetapi pada akhirnya, dia menahannya, dia mengambil napas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, siapa kamu? Kamu bisa memanggilku Tuan Mudalanlong, kata Huang Xiaolong. Oke, aku sudah menuliskannya. Ying Wan berkata dengan dingin, dia mencantumkan nama itu di benaknya. Setelah Ying Wan selesai berbicara, dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng, dan segera meninggalkan langit, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Lin Feng ingin berbicara untuk menahan, tetapi sebelum kata-kata itu bisa diucapkan, Ying Wan menghilang. Lin Feng menatap kosong ke arah Ying Wan yang menghilang di langit. Untuk sementara, suasana hatinya campur aduk. Ying Wan bahkan tidak mengatakannya, halo ketika dia pergi, atau bahkan menatapnya. Aku bahkan tidak melihatnya. Ketika dia tidak ada, jelas bahwa Ying Wan tidak puas dengannya, Kaisar Dinasti Surgawi Qiankun, karena putranya meninggal di Qiankun Tian Cheng. Lin Feng menghela nafas dalam hatinya, tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa Ying Wu Yu meninggal di Qiankun Tian Cheng, jadi Qiankun Tian Chao bertanggung jawab. Apakah kamu Kaisar Langit dan Bumi? Sama seperti Lin Feng di dalam hatinya, suara acuh tak acuh Huang Xiaolong datang. Lin Feng terkejut, dengan cepat menarik kembali pikirannya, dan dengan hormat berkata kepada Huang Xiaolong, ya, Tuan Lanlong. Meskipun Huang Xiaolong baru saja meminta Ying Wan untuk memanggilnya Tuan Muda Lanlong, beraninya dia dapat dilihat bahwa Lin Feng sangat gugup. Saya mendengar bahwa ayahmu memiliki kumpulan pembuluh darah spiritual dari asal-usul alam semesta, dan dia ingin menukar alat kreasi berkualitas tinggi, kan? Tanya Huang Xiaolong. Lin Feng terkejut. Tiba-tiba, wajahnya menjadi aneh. Mungkinkah naga biru ini ingin menukar uratna di sumber kosmos dengan ayahnya dengan alat ciptaan terbaik? Atau, tujuan naga biru ini datang ke Kian Kun Tian Cheng adalah untuk menukar kumpulan pembuluh darah spiritual asal alam semesta di tangan ayahnya. Ya, ayahku memiliki sekelompok pembuluh darah spiritual sumber kosmik di tangannya. Lin Feng ragu-ragu sejenak, dan berkata, hanya saja ayahku tidak berada di Kian Kun Tian Cheng, tetapi pergi ke surga tanpa akhir, memanggil banyak dewa penciptaan di atas alam kesempurnaan agung untuk mendiskusikan tindakan balasan. Huang Xiaolong tidak terkejut bahwa Lin Kian Kun tidak berada di Kian Kun Tian Cheng, bahkan jiwa taunya sudah menemukannya. Lin Kian Kun tidak ada di sana, jadi uratna di sumber kosmik itu selalu ada di sana. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu jangan berbohong padaku dan katakan bahwa uratna di sumber kosmik itu tidak ada di rumah harta karun Kian Kun. Wajah Lin Feng sedikit malu. Baru saja, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa nadi spiritual asal alam semesta tidak ada di rumah harta Kian Kun. Masalah pertukaran diputuskan oleh ayahku. Lin Feng berkata jadi, aku harus menunggu ayahku kembali dari surga tanpa akhir untuk membuat keputusan. Ying Wuyu dibunuh oleh Huang Xiaolong. Jika Ying Wan baru saja pergi, dia akan bertukar dengan Huang Xiaolong. Apa yang akan Ying Wan pikirkan? Dalam hal ini, dinasti surgawi Kian Kun akan sepenuhnya menyinggung dinasti surgawi Yingse. Oleh karena itu, apa yang ayahku sebut sebagai tembakan hanyalah penolakan Lin Feng. Kalau begitu kamu menggunakan surat itu untuk menghubungi ayahmu sekarang dan memberitahunya tentang pertukaran itu. Huang Xiaolong berkata dengan wajah tenang, biarkan dia menjawab dan memutuskan. Ini, Lin Feng tampak malu ayahku berkata ketika dia pergi, jangan ganggu dia saat dia pergi ke surga tanpa akhir. Jika ada sesuatu, tunggu dia kembali. Lalu kapan ayahmu akan kembali? Huang Xiaolong bertanya lagi, ini, aku belum tahu. Lin Feng menggelengkan kepalanya sulit untuk mengatakannya. Lin Feng memberikan jawaban yang ambigu. Pada saat ini, Huang Xiaolong melintas dan tiba-tiba datang ke Lin Feng. Melihat Huang Xiaolong yang tiba-tiba muncul di depannya, Lin Feng terkejut dan ingin mundur dengan panik, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan ruang di sekitarnya sepenuhnya disegel oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memandang pihak lain dengan acu-ta'acu agar tidak menyinggung Yingse Tiancao, Anda dengan sengaja menemukan alasan untuk menipu saya. Anda takut menyinggung Yingse Tiancao? Tidakkah Anda takut menyinggung saya? Lin Feng hanya merasa bahwa pori-porinya terbuka lebar, dan rasa dingin naik dari tulang punggungnya. Dia menjelaskan dengan panik, Tuan Lanlong, saya tidak melakukannya. Jika kamu mengirim surat ke Lin Qiankun sekarang, katakan saja aku menunggunya di Qiankun Tianceng, kata Huang Xiaolong acuh-ta'acu. Ya, saya akan menghubungi ayah saya sekarang. Lin Feng tidak berani berbohong lagi, dan dengan cepat mengeluarkan surat itu dan menghubungi Lin Qiankun, dan melaporkan masalah ini ke Lin Qiankun. Pada saat ini, Lin Qiankun berada di kota surgawi tanpa akhir, mengobrol dan tertawa dengan beberapa dewa alam semesta setengah langkah, ketika dia tiba-tiba menerima surat putranya Lin Feng, membukanya dengan ragu, dan terkejut. Tuan Muda Naga Biru, membunuh Ying Uyu, cucu Ying Zhe, memenangkan 10 ribu dengan satu pukulan untuk menukar kumpulan asal uratna di spiritual alam semesta. Melihat ekspresi Lin Qiankun, beberapa pembangkit tenaga dewa kosmos setengah langkah lainnya tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan salah satu dari mereka bertanya, Saudara Qiankun, siapa kamu? Lin Qiankun ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan surat itu kepada beberapa orang untuk dilihat, dan beberapa orang terkejut ketika melihatnya. Saya belum pernah mendengar ada dewa penciptaan di atas kesempurnaan agung di tanah tak berujung kita yang bernama Tuan Naga Biru. Chen Huan Zi, dewa alam semesta setengah langkah, mengerutkan kening apakah Tuan Naga Biru ini dari negeri lain. Kemudian dia berkata kepada Lin Qiankun tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan menemani rekan Tau Qiankun untuk kembali ke Qiankun Tian Cheng, dan saya akan bertemu Naga Biru ini untuk sementara waktu. Ketika Lin Qiankun mendengar ini, wajahnya sangat gembira jika Tuan Chen Huan Zi bersedia menemaninya, itu akan baik. Chen Huan Zi adalah dewa alam semesta setengah langkah yang telah menembus 10 miliar pertempuran. Meskipun kurang dari 11 miliar pertempuran, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul darinya. Jika Chen Huan Zi pergi bersamanya, maka dia tidak akan khawatir. Jadi, Chen Huan Zi menemani Lin Qiankun meninggalkan kota surgawi tanpa akhir dan kembali ke kota surgawi Qiankun. Namun, kota surgawi tak berujung terlalu jauh dari kota surgawi Qiankun, jadi mereka berdua adalah dewa alam semesta setengah langkah, dan akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk kembali ke kota surgawi Qiankun. Huang Xiaolong tidak terburu-buru, setelah mencicipi burung Yu Huang di Yu Huanglo, dia kembali ke Jinfu bersama Tao Xing dan Tao Haner. Adapun Kaisar Qiankun Lin Feng, Huang Xiaolong tidak mempermalukannya dan memulihkan kebebasannya. Setelah kembali ke Istana Emas, Huang Xiaolong mundur. Di lapisan pertama formasi perahu kosmik, Huang Xiaolong mengirim Jin Hai dan Wei Zi ke ramuan tingkat ciptaannya, ramuan tingkat kosmik, dan asal usul alam semesta. Spiritual pembulu darah diubah menjadi energi kosmik perahu kosmik, yang kemudian diserap dan diolah. Saat Huang Xiaolong berkultivasi dalam formasi kapal kosmik, Ying Wan Zheng berdiri dengan hormat di depan ayahnya Ying Zhe dan memohon, Ayah, tolong balas dendam Uyu. Ying Zhe membiarkan Ying Wan bangkit dan merenung orang ini berani membunuh Uyu, dia seharusnya mengandalkannya, aku takut dia juga dewasa setengah langkah alam semesta, bahkan jika aku menembak, aku takut itu. Saya tidak bisa membantu pihak lain. Ying Wan berkata kita tidak bisa membunuhnya, tetapi dia harus memiliki keluarga, mungkin dia juga memiliki seorang putra, kita juga dapat membunuh putranya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berkata ngomong-ngomong, dia memiliki sepasang pelayan di sampingnya. Tanah suci, ikuti saja dia, sepertinya sepasang pelayan ini sangat penting baginya, kita bisa menghancurkan sepasang pelayan ini sampai mati. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh leluhur dan alam suci. Ying Zhe menganggup dan berkata, kalau begitu kirimkan perintahnya dan biarkan orang-orang di kian kun tian ceng mengambil tindakan. Selama para pelayan meninggalkan sisi naga biru, mereka bisa meremasnya sampai mati. Pada saat ini, Ying Zhe Xinfu terkejut. Setelah membacanya, wajah Ying Zhe dipenuhi dengan kegembiraan. Ayah, jimat surat apa ini? Melihat ini, Ying Wan mau tidak mau bertanya. Ying Zhe tersenyum dan berkata, itu dikirim oleh Lin Kian Kun. Dia masih memiliki wajah untuk mengirim surat kepada ayahmu. Ying Wan mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam. Putranya Ying Uyu meninggal di Kian Kun Tian Cheng, jadi dia selalu mengeluh tentang Lin Feng dan Lin Kian Kun. Ying Zhe menjabat tangannya dan berkata, kematian Wuyu tidak mengherankan dinasti surgawi Kian Kun. Lin Kian Kun baru saja mengatakan bahwa dia sedang bergegas kembali dari dinasti surgawi tanpa akhir. Selain dia, ada Tuan Chen Huan Zi. Tuan Chen Huan Zi. Ketika Ying Wan mendengarnya, dia sangat gembira jika Tuan Chen Huan Zi mengambil tindakan, maka naga biru ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ying Zhe tersenyum dan berkata, ya, putra naga biru macam apa, jika dia adalah dewa setengah langkah alam semesta, bahkan jika saya bergabung dengan Lin Kian Kun, saya khawatir kita tidak akan dapat menangkapnya, tetapi jika Anda menambahkan Lord Chen Huan Zi, maka tidak akan ada masalah. Kemudian dia berkata kepada Ying Wan setelah beberapa saat, Anda akan pergi ke Kian Kun Tian Cheng dengan saya dan menunggu Lord Chen Huan Zi. Begitu Lord Chen Huan Zi tiba, kami akan mengambil tindakan, ya, ayah. Ying Wan menjawab dengan gembira. Setengah tahun berlalu dengan cepat, Huang Xiaolong keluar dari perahu kosmos, dia menghitung waktu untuk meninggalkan Bea Cukai. Menurut waktu, Lin Kian Kun harus dapat kembali ke Kian Kun Tian Cheng dalam dua hari. Huang Xiaolong memanggil Tao Xing, Tao Han Er. Tuan, Tao Xing dan Tao Han Er memberi hormat dengan hormat. Setelah insiden menara Yu Huang, keduanya menjadi semakin hormat terhadap Huang Xiaolong dan menjadi lebih takut, termasuk Tao Han Er. Huang Xiaolong meminta mereka untuk bangun. Apakah ada berita di Kian Kun Tian Cheng baru-baru ini? Huang Xiaolong bertanya pada Tao Xing. Tao Xing menggelengkan kepalanya tidak, mungkin Kian Kun Tian Cao sengaja menyembunyikan berita itu. Dalam setengah tahun terakhir pengasingan, Kian Kun Tian Cheng telah tenang, tetapi beberapa murid keluarga berbicara tentang pasang surut binatang laut yang tidak pernah malam, mengatakan bahwa gelombang laut yang tidak pernah malam baru-baru ini menyebabkan kekacauan dan sering menyerang pantai. Kota ini telah membunuh dan melukai banyak tuan manusia. Bahkan terkadang, ada Daozun, penguasa tertinggi yang binasa. Huang Xiaolong bertanya, apakah kamu tahu mengapa binatang laut ini membuat masalah? Faktanya, umat manusia di tanah tak berujung dan laut tanpa malam selalu damai, seperti binatang laut, dan insiden menyerang kota-kota pesisir belum terjadi untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, bahkan Daozun Jing dan Master Kekuatan Tertinggi telah binasa, ini bukan konflik skala kecil. Tampaknya Patriar Klan Arwana di Laut Nevernit secara pribadi memerintahkan gelombang binatang buas untuk menyerang. Adapun mengapa pemimpin klan-klan Arwana memerintahkan serangan itu, tidak terlalu jelas. Tao Haner berkata ada banyak teori, ada yang mengatakan itu adalah seseorang dari dinasti surga tanpa akhir. Putra pencipta mencuri harta tertinggi klan Arwana, dan beberapa mengatakan bahwa putra penciptaan dari surga tanpa akhir membunuh cucu yang sangat penting dari klan naga. Klan Arwana, Tao Xing menambahkan beberapa orang mengatakan bahwa harta karun tertinggi yang dicuri dari ikan naga ini kemungkinan adalah peta harta karun. Peta harta karun ini mungkin memiliki pembulu darah spiritual asal kosmik yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa orang secara berlebihan mengatakan bahwa peta harta karun ini mungkin adalah alam semesta. Peta harta karun dari harta karun itu. Oh, peta harta karun harta kosmik. Huang Xiaolong terkejut. 13 alam semesta, ada 13 harta kosmik, dia mendapatkan perahu kosmik, pohon dewa naga bintang, api dewa 4 sumber, dan ada 10 lagi. Sebelum memasuki ruang yang tidak diketahui, Huang Xiaolong melakukan perjalanan keliling 13 alam semesta, mencari sumber daya budidaya, dan juga menanyakan tentang harta alam semesta lainnya, tetapi tidak ada hasil. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita tentang harta alam semesta lainnya. Ya, Tao Xing mengangguk hanya saja, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apakah kamu tahu harta kosmik mana itu? Huang Xiaolong bertanya, aku tidak tahu. Tao Xing menggelengkan kepalanya. Huang Xiaolong merenung, karena ada desas-desus ini, itu mungkin benar, tetapi saya tidak tahu harta kosmik mana itu. Tampaknya beberapa dewa penciptaan harus ditundukkan, jika tidak di ruang yang tidak diketahui ini, banyak berita tidak akan ditanyakan. Tentu saja, bagi Huang Xiaolong, hal terpenting sekarang adalah menemukan lebih banyak sumber urat spiritual sumber kosmik. Apa harta kosmik yang kedua? Ia memiliki harta kosmik pertama, perahu kosmik, dan harta kosmik kedua, pohon dewa naga bintang, cukup. Pada saat ini, dua sosok keluar dari langit dan datang keluar Qian Kun Tian Cheng, Lin Qian Kun dan Chen Huan Zi yang kembali dari surga tanpa akhir. Begitu Lin Qian Kun dan Chen Huan Zi tiba, Ying Zhe dan Ying Wan keluar dari kehampaan. Tuan Chen Huan Zi. Setelah Ying Zhe keluar, dia dan putranya Ying Wan memeluk Chen Huan Zi ke Chen Huan Zi. Chen Huan Zi bukan hanya dewa setengah langkah alam semesta, tetapi juga marsal surga tak berujung, oleh karena itu, semua dewa penciptaan di tanah tak berujung menghormatinya sebagai orang dewasa. Tentu saja, kekuatan Chen Huan Zi juga ada. Chen Huan Zi menganggup kepada mereka berdua. Kemudian, Ying Zhe dan putranya menyapa Lin Qian Kun lagi. Lin Qian Kun berkata dengan rasa bersalah kepada Ying Zhe dan putranya, saya merasa sangat bersalah tentang anak Uyu. Ying Zhe menggelengkan kepalanya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qian Kun Tian Cao, itu putra naga biru itu. Ketika dia menyebut Huang Xiaolong, hatinya melonjak dengan niat membunuh. Ayo pergi, ayo masuk ke Qian Kun Tian Cheng dan temui putra naga biru, kata Chen Huan Zi. Jadi, Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Ying Zhe, dan Ying Wan memasuki Qian Kun Tian Cheng. Tepat ketika keempatnya memasuki Qian Kun Tian Cheng, mereka melihat kaisar Qian Kun Lin Feng memimpin para master Qian Kun Tian Cao untuk terbang. Ketuk leluhur, tiga orang dewasa. Semua penguasa dinasti surgawi Qian Kun berlutut di tanah, berteriak keras. Lin Feng juga membungkuh dan memberi hormat. Lin Qian Kun meminta semua orang untuk bangun. Lalu Tuan Muda Lan Long masih di istana emas. Lin Qian Kun bertanya kepada putranya, Lin Feng. Ya, ayah. Lin Feng dengan cepat menjawab akhir-akhir ini, dia telah berada di Jin Mansion dan belum pergi. Itu bagus. Ying Zhe mencibir Tuan Lan Long, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya ketika Anda menunggu. Jadi, Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Ying Zhe, Ying Wan dan yang lainnya datang ke rumah emas Huang Xiaolong, dan Lin Feng serta penguasa dinasti surgawi Qian Kun mengikuti. Segera, semua orang datang ke langit di atas kediaman emas Huang Xiaolong. Chen Huan Zi menatap istana emas Huang Xiaolong dari ketinggian, membuka matanya, dan sedikit terkejut ketika dia melihat formasi besar istana emas. Apakah formasi hebat ini dibuat oleh putra naga biru. Meskipun formasi besar Jin Mansion hanya diatur secara acak oleh Huang Xiaolong selama satu atau dua jam, itu tidak sebanding dengan formasi besar yang diatur oleh dewa penciptaan biasa, bahkan di mata dewa alam semesta setengah langkah seperti Chen Huan Zi. Itu sangat pintar. Lin Qian Kun juga menganggup dan berkata, formasi hebat ini memang brilian. Jika Taoist Ying Zhe dan saya bergabung, perlu setengah hari untuk menerobos. Jika Anda menambahkan Chen Huan Zi, itu tidak akan memakan waktu lama. Pada saat ini, Ying Zhe berkata dengan keras Lan Long, Komandan surgawi kami yang tak ada habisnya, Tuan Chen Huan Zi, ada di sini, dan Anda masih belum keluar untuk menemuinya. Apakah kami harus menghancurkan formasi istana emas Anda dan memaksa Anda untuk pergi? Keluar! Suara Ying Zhe menyebar ke seluruh Kian Kun Tian Cheng, dia melakukannya dengan sengaja, untuk memberitahu semua orang di Kian Kun Tian Cheng bahwa Huang Xiaolong bersembunyi di istana emas dan tidak berani keluar. Namun, begitu kata-kata Ying Zhe jatuh, semua orang melihat kilatan cahaya di rumah emas, dan seorang pemuda berjalan keluar dari rumah emas. Tuan Chen Huan Zi, ayah, dia adalah Tuan Muda Naga Biru. Kaisar Kian Kun Lin Feng melangkah maju dan berkata kepada Chen Huan Zi dan Lin Kian Kun. Chen Huan Zi, Lin Kian Kun, Ying Zhe dan yang lainnya semua menatap Huang Xiaolong, Chen Huan Zi menatap wajah Huang Xiaolong yang luar biasa tampan, dan dia curiga. Siapa yang mulia? Tanya Chen Huan Zi. Huang Xiaolong melirik ke sekeliling kerumunan dan melihat bahwa Ying Wan Zhe menatapnya dengan mata merah darah, seolah-olah dia akan memakannya hidup-hidup. Huang Xiaolong berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian bertiga naik bersama atau bergiliran? Itu berarti Chen Huan Zi, Lin Kian Kun, dan Ying Zhe. Adapun yang lain, Huang Xiaolong melewatkannya begitu saja. Meskipun Lin Kian Kun, sebelum Ying Zhe datang, telah merencanakan untuk bergabung, tetapi sekarang mendengar Huang Xiaolong secara langsung meminta mereka untuk naik bersama atau bergiliran, wajahnya masih sedikit canggung. Termasuk Chen Huan Zi. Bagaimana mengatakan? Mereka bertiga juga adalah dewa setengah langkah alam semesta, pembangkit tenaga listrik puncak di tanah tak berujung, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan terkenal di tanah tak berujung, tetapi sekarang mereka harus bergabung untuk menghadapinya. Seorang putra naga biru yang kurang dikenal, sebarkan, saya khawatir ini akan membuat para penguasa dunia penciptaan tertawa. Kamu tidak layak untuk tembakan Lord Chen Huan Zi. Ying Zhe berkata dengan dingin, untuk berurusan denganmu, saudara Taui Sekian Kun dan aku akan melakukannya, tapi aku ingin melihat kemampuanmu. Setelah berbicara, dia melangkah ke arah Huang Xiaolong. Melihat ini, Lin Qian Kun hanya bisa berjalan berdampingan dengan Ying Zhe. Chen Huan Zi berdiri di sana dan tidak bergerak, dia juga ingin melihat apakah Ying Zhe dan Lin Qian Kun bergabung untuk melihat apakah bocah naga biru itu bisa bertahan. Meskipun kekuatan Lin Qian Kun di dunia besar belum menembus 10 miliar pertempuran, sebagai dewa alam semesta setengah langkah tertua di tanah tak berujung, kekuatan tempur Lin Qian Kun tidak sebanding dengan dewa alam semesta setengah langkah biasa. Ying Zhe memanggil parang di tangannya, dan alat kreasi di tangan Lin Qian Kun ternyata adalah cambuk panjang. Parang di tangan Ying Zhe adalah alat kreasi yang luar biasa, tetapi cambuk panjang di tangan Lin Qian Kun bukanlah yang terbaik. Tapi itu dekat dengan yang terbaik, ini juga alasan mengapa dia ingin menggunakan kumpulan vena spiritual sumber kosmik untuk ditukar dengan alat kreasi terbaik. Tunjukkan alat kreasimu. Ying Zhe dan Lin Qian Kun datang ke Huang Xiaolong dan berdiri diam. Untuk menghadapimu, aku akan melakukannya dengan kedua tangan. Huang Xiaolong berdiri di sana dengan tenang, menyinari tangannya, yang tidak berbeda dengan tangan biasa. Mendengar bahwa Huang Xiaolong menyapa Ying Zhe hanya dengan tangannya, dan parang dan cambuk panjang Lin Qian Kun, Chen Huan Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kaisar Qian Kun Lin Feng dan ahli Qian Kun Tian Chao sama-sama terkejut. Masih ada banyak perbedaan dalam hal ini, kekuatan tempur antara menggunakan Genesis Tool dan tidak menggunakan Genesis Tool. Kecuali Huang Xiaolong lebih kuat dari Ying Zhe, Lin Qian Kun dan keduanya jauh lebih tinggi. Melihat Huang Xiaolong, Ying Zhe, dan Lin Qian Kun yang tenang, mereka terkejut. Keduanya saling memandang. Tiba-tiba, Ying Zhe bangkit dari langit, dan dengan gelombang parang di tangannya, bila parang menembus kekosongan, dan langsung memotong leher Huang Xiaolong. Cambuk panjang di tangan Lin Qian Kun seperti naga, dan dengan lambayan, cambuk itu menyapu Huang Xiaolong seperti naga. Keduanya adalah dewa alam semesta setengah langkah. Begitu mereka bergerak, langit dan bumi terkoyak. Semua orang belum pernah melihat cahaya pedang secepat itu, tidak pernah melihat niat pedang yang begitu tajam, dan Lin Cambuk Qian Kun adalah kombinasi antara kelembutan dan kekakuan. Untuk kesempurnaan yang ekstrim, cambuk ini bisa lembut dan kokoh, dan keduanya lembut dan kaku. Begitu Huang Xiaolong mengangkat tangannya, dia memblokir ujung parang satu inci di depan lehernya, dan mengguncang parang Ying Zhe dari tangannya. Saya hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menghantam, dan seluruh orang terbang keluar dengan cambuk panjang. Dengan dua dentuman keras, Ying Zhe dan Lin Qian Kun terhempas ke tanah hampir bersamaan. Ying Zhe dan Lin Qian Kun jatuh ke tanah untuk waktu yang lama, dan Qian Kun Tian Cheng masih gemetar, dan tanah tidak pecah. Win Wan, Lin Feng dan penguasa dinasti surgawi Qian Kun tampak lamban. Chen Huan Zi tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Huang Xiaolong mengambil foto, memegang Ying Wan Zhe di depannya, dan memandang pihak lain dengan acuh-ta'acuh. Wajah Win Wan penuh dengan kengerian. Saya berada di Menara Yuhuang sebelumnya, saya pikir Anda akan membalas dendam putra Anda, saya kehilangan akal sehat, membiarkan Anda pergi sekali, dan berkata bahwa akan ada waktu lain, mati. Huang Xiaolong berkata dengan acuh-ta'acuh sepertinya Anda tidak melakukannya, tidak mendengarkan. Ying Wan ketakutan dan meminta bantuan Chen Huan Zi Tuan Chen Huan Zi, selamatkan aku. Chen Huan Zi buru-buru berkata Tuan Lan Long, tolong lihat lelaki tua itu dan lepaskan Ying Wan. Huang Xiaolong, bagaimanapun, melemparkan pukulan, langsung meledakkan Ying Wan. Dewa penciptaan dunia kesempurnaan dibombardir, gambar apa ini? Darah emas di langit seperti air mancur emas, menyembur ke seluruh Qian Kun Tian Cheng. Kaisar Qian Kun Lin Qian Kun dan penguasa dinasti surgawi Qian Kun tercengang. Setelah memukul dan memenangkan 10 ribu, Huang Xiaolong menatap Chen Huan Zi dengan wajah jelek lihat wajahmu. Mengapa aku harus memberimu wajah? Wan R. Ying Zhe berteriak, bergegas menuju Huang Xiaolong dengan ceroboh. 3605. Huang Xiaolong memandang Ying Zhe yang putus asa dan terburu-buru bergegas, wajahnya acuh tak acuh, dan dia meninju. Pada saat ini, semua orang memiliki ilusi bahwa dunia runtuh. Ledakan. Saya melihat Huang Xiaolong meninju dada Ying Zhe dengan pukulan, langsung menusup dadanya, dan tinjunya keluar dari belakangnya. Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng dan yang lainnya bahkan melihat hati dao di dada Ying Zhe dihancurkan oleh Huang Xiaolong bagian belakang melesat, dan cahaya kemasan hati dao terpancar di udara, meledak dengan cahaya kemasan yang luar biasa, dan kemudian meledak di udara. Tanda tanya, energi yang terkandung dalam hati dao dari dewa kosmik setengah langkah sangat mencengangkan, dan meledak, seperti ribuan bintang besar yang menabrak Kian Kun Tian Cheng. Kian Kun Tian Cheng terguncang keras, seolah-olah jatuh ke tanah. Melihat ini, Lin Qian Kun buru-buru menembak, dan Chen Huan Zi menembak pada saat yang sama, yang menstabilkan Kian Kun Tian Cheng, jika demikian, Kian Kun Tian Cheng hampir berserakan. Semua orang memandang Ying Zhe, yang dihancurkan melalui Dao Heart, dewa alam semesta setengah langkah, di langit, dadanya Dao Heart ditinju dengan pukulan, dan dia tergantung di sana, gambar yang sangat mengejutkan. Bahkan Kaisar Qian Kun, Lin Feng, hampir takut untuk buang air kecil. Adapun Marsikal dan Jenderal Dinasti Surgawi Qian Kun, mereka sudah takut dan tidak tahu siapa yang ada di sebelah mereka. Awalnya, Chen Huan Zi marah ketika dia mendengar Huang Xiaolong berbicara tentang mengapa dia memberinya wajah, tetapi sekarang melihat adegan Ying Zhe diledakkan dan meledakkan Dao Xin, kemarahan di hatinya segera menghilang, dan itu digantikan oleh kejutan nyata. Titik, sebagai Ying Zhe, dewa alam semesta setengah langkah, seberapa kuat tubuh fisiknya, tetapi dia diledakkan oleh Huang Xiaolong, seperti kertas kadaluarsa. Ying Zhe memandang Huang Xiaolong dengan ketakutan dan berusaha mati-matian, tetapi menemukan bahwa dunia besar di tubuhnya tidak dapat diaktifkan, dunia besar di tubuhnya tampaknya dicubit oleh sepasang tangan raksasa yang tidak terlihat dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Huang Xiaolong memandang Ying Zhe dengan acu-ta'acu di mataku, kamu dan putramu tidak berbeda dengan cucumu. Di mata Huang Xiaolong, membunuh tiga belas kesempurnaan agung, membunuh dewa pencipta alam kesempurnaan, dan membunuh dewa alam semesta setengah langkah benar-benar tidak berbeda, mereka semua setengah serangan. Setelah Huang Xiaolong selesai berbicara, telapak tangannya seperti pisau, semuanya melihat kepala Ying Zhe berguling dari lehernya, berguling dari langit ke tanah, dan berguling di depan seorang patriar keluarga tertentu di Kian Kun Tian Cheng. Kepala keluarga melihat kepala Ying Zhe, yang berguling di depannya, dan pingsan karena ketakutan, dia benar-benar ketakutan di sana. Pada saat ini, Huang Xiaolong mengayunkan api ilahi dan mendarat di kepala Ying Zhe, hanya untuk melihat rambut Ying Zhe menjerit, berjuang dan berguling. Ini, ini, Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng dan yang lainnya sangat mengubah wajah mereka. Secara umum, hampir tidak ada api ilahi di alam semesta yang dapat merusak daging dewa setengah alam semesta. Dewa pencipta adalah eksistensi yang tumbuh dan binasa bersama alam semesta, belum lagi dewa alam semesta setengah langkah di alam semesta, puncak dewa pencipta. Namun, kepala Ying Zhe terus-menerus dibakar oleh api ilahi Huang Xiaolong, seolah-olah bola kertas perlahan-lahan dibakar bersih, orang bisa membayangkan kengerian api ilahi ini. Tidak heran jika Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng, dan lainnya mengubah wajah mereka. Api ilahi ini dapat membakar Ying Zhe, juga dapat membakar Chen Huan Zi, dan juga dapat membakar Lin Qian Kun dan Lin Feng. Di mata ketakutan Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng dan lain-lain, kepala Ying Zhe dibakar tidak lama kemudian, bahkan tidak ada jejak abu yang tersisa. Api ilahi ini adalah salah satu dari empat api ilahi asal, api ilahi Susaku. Empat api ilahi adalah harta alam semesta, dan mereka adalah api ilahi yang paling kuat di alam semesta. Jiwa Tao Ying Zhe lolos. Huang Xiaolong memegang seberkas cahaya di tangannya, memegangnya di depannya, dan kemudian melemparkannya ke kompor Pil Sun Mun. Adapun daging yang tersisa, Huang Xiaolong membakarnya dengan Susaku Divine Fire. Huang Xiaolong akan mengambil Ying Zhe, artefak luar angkasa Ying Wan, dan alat kreasi Ying Zhe yang luar biasa, parang. Adapun apa yang ada di artefak ruang angkasa Ying Zhe, Huang Xiaolong tidak melihatnya, tetapi menoleh untuk melihat Lin Qian Kun. Lin Qian Kun tidak bisa menyembunyikan ketakutannya ketika dia melihat mata Huang Xiaolong menatapnya. Putramu Lin Feng ada dalam surat itu dan seharusnya sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku datang ke Qian Kun Tian Cheng hanya untuk bertukar kumpulan pembuluh darah spiritual asal kosmos denganmu. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu tapi sepertinya kamu tidak mau untuk bertukar denganku. Bukan hanya kamu tidak, aku bersedia, dan aku ingin bergabung dengan Ying Zhe untuk mengepungku. Ekspresi Lin Qian Kun berubah, dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan menjelaskan tidak-tidak, Tuan Lan Long, saya tidak mau, Tuan Lan Long akan menggunakan alat kreasi berkualitas tinggi untuk menukar kumpulan pembuluh darah spiritual sumber kosmos dengan saya, saya terlalu senang. Ying Zhe ingin mengambil tindakan terhadap orang dewasa, itulah yang dimaksud Ying Zhe, dan Tuan Chen Huan Zhe dan saya tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Chen Huan Zhe juga mengangguk teman Qian Kun benar, kami berdua sama sekali tidak berniat melakukan ini. Huang Xiaolong memandang Lin Qian Kun dengan mencibir kalau begitu kamu bergabung dengan Ying Zhe untuk mengepungku sekarang, apakah ini halusinasiku? Wajah Lin Qian Kun memerah, dan Zizi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Huang Xiaolong menembak dengan kedua tangan dan mengambil Lin Qian Kun dan Chen Huan Zhe di depannya secara bersamaan. Kamu juga melihat akhir Ying Zhe sekarang? Ya, api ilahi itu persis api surgawi Suzaku, salah satu dari empat api surgawi besar di alam semesta. Meskipun Dewa Penciptaan mengatakan bahwa tubuh itu abadi dan jiwanya abadi, itu adalah tidak mutlak, menurutmu. Bisakah tubuh fisikmu menahan api ilahi Suzaku? Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu jika tubuh kedaginganmu dibakar bersih oleh api ilahi Suzaku, dan kau tidak akan memiliki harapan untuk membangun kembali tubuh fisikmu di alam semesta. Masa depan, aku akan memberimu dua jalan sekarang. Salah satunya adalah melepaskan pertahanan Dao Sol, dilarang oleh merek saya, dan layani saya. Yang kedua adalah berakhir seperti Ying Zhe, saya akan membakar tubuh saya, dan jiwa tahu saya akan ditekan oleh saya selamanya. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, kalian pikirkan tentang itu. Chen Huan Zhe, wajah Lin Qian Kun berubah. Tapi kita telah bergabung dengan Lord of Infinity, dan Lord of Infinity telah menanamkan larangan pada jiwa tahu kita, kata Lin Qian Kun ragu-ragu. Secara umum, jiwa tahu hanya dapat menanam satu larangan, kecuali jika Huang Xiaolong menghapus larangan Dewa Keabadian terlebih dahulu. Kamu tidak perlu memperhatikan ini. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu kamu hanya perlu memilih. Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun ragu-ragu di dalam hati mereka. Jika mereka tidak melayani, nasib mereka akan sama dengan Ying Zhe. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap Dewa Keabadian. Bisakah Huang Xiaolong melawan Dewa Keabadian? Jangan khawatir, jika Anda bergabung dengan saya, saya akan menanamkan batasan dalam jiwa tahu Anda, dan Lord of Infinity tidak akan menemukannya. Huang Xiaolong berkata dan kekuatan saya tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Tidak bisakah kita membayangkan? Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun terkejut. Mungkinkah Tuan Muda Naga Biru ini lebih kuat dari Tuan Keabadian mereka? Berpikir bahwa Huang Xiaolong mungkin adalah raksasa yang menentang langit yang lebih kuat dari Tuan mereka yang tak ada habisnya, Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun bernapas dengan cepat. Titik. Raksasa yang menentang surga. Puncak sebenarnya dari ruang yang tidak diketahui itu ada. Meskipun dikatakan bahwa Dewa Setengah Langkah Alam Semesta dikenal sebagai puncak Dewa Penciptaan, semua orang mengerti bahwa Dewa Setengah Langkah Alam Semesta hanyalah semut yang lebih besar di depan para raksasa itu. Semut yang lebih besar, tapi tetap saja semut. Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun mengingat apa yang dikatakan Huang Xiaolong kepada Ying Zhe barusan, Huang Xiaolong baru saja mengatakan bahwa di matanya, Ying Zhe tidak berbeda dengan putra dan cucunya. Bagi para raksasa yang menentang langit, Dewa Alam Semesta setengah langkah seperti Ying Zhe benar-benar tidak berbeda dengan Dewa Pencipta Kesempurnaan, penguasa tertinggi dari Kesempurnaan Agung ke-13. Chen Huan Zhe, yang awalnya ragu-ragu, tiba-tiba merasa jauh lebih tidak khawatir di hati Lin Qian Kun. Setelah beberapa saat, Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun akhirnya memilih untuk melayani Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menanam larangan di dua jiwa, dan tidak menghapus larangan Dewa keabadian, tetapi menanam larangan untuk menutupi larangan Dewa keabadian sebelumnya. Dengan cara ini, Huang Xiaolong tidak hanya dapat mengendalikan Chen Huan Zhe dan Lin Qian Kun, tetapi pada saat yang sama tidak akan terkejut oleh Dewa keabadian. Huang Xiaolong saat ini lemah dan tidak ingin bertarung melawan Dewa keabadian, lagi pula, dia hanya 18 miliar di dunia. Kemudian, Huang Xiaolong melakukan hal yang sama, dan menanam larangan Lin Feng dan empat jiwa lainnya dari Penciptaan Divine Dao di Qian Kun Tian Cheng. Huang Xiaolong juga mengadopsi metode penutup. Adapun leluhur keluarga di bawah alam penciptaan, Patriark, Huang Xiaolong tidak memperhatikan, dan dia tidak khawatir tentang leluhur keluarga ini di Qian Kun Tian Cheng, akan mengurus semuanya. Setelah Lin Qian Kun bergabung dengan Huang Xiaolong, dia dengan bijak mengeluarkan 26 nadi spiritual asal alam semesta di rumah harta karun Qian Kun dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong tidak memperlakukan Lin Qian Kun dengan buruk, dia mengeluarkan alat kreasi berkualitas tinggi dan membiarkan Lin Qian Kun memilih satu. Melihat ada sekitar 10 alat kreasi di tangan Huang Xiaolong, Lin Qian Kun terkejut, tidak hanya Lin Qian Kun, Chen Huan Zi, dan Dewa Ciptaan Lin Feng juga ketakutan. Pada akhirnya, Lin Qian Kun memilih alat kreasi Kaidong berkualitas tinggi, kuil kreasi saat ini. Adapun Chen Huan Zi, dia juga dengan bijak mengeluarkan semua pembuluh darah spiritual asal alam semesta dari tubuhnya dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Chen Huan Zi adalah pria kuat yang telah menghancurkan puluhan miliar pertarungan. Dia juga seorang marsal surga tanpa akhir. Secara alami, kekayaan bersihnya tidak boleh kurang dari Lin Qian Kun. Huang Xiaolong terkejut ketika dia melihat bahwa Chen Huan Zi memiliki semua diambil lebih dari 30 urat spiritual sumber kosmik. Adapun Dewa-Dewa Penciptaan lainnya, mereka juga mengeluarkan pembuluh darah spiritual sumber kosmik mereka sendiri ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghitungnya, totalnya ada 63. Hasil ini merupakan kejutan besar bagi Huang Xiaolong, dan itu adalah kejutan yang menyenangkan. Awalnya, Huang Xiaolong datang ke Qian Kun Tian Cheng kali ini, hanya untuk menukar 26 vena spiritual asal alam semesta di tangan Lin Qian Kun, tetapi dia tidak menyangka ada lebih dari 26. Huang Xiaolong tidak memperlakukan Chen Huan Zi dengan buruk, dan memberinya 10 daun naga bintang dari pohon dewa naga bintang. Daun naga bintang ini jauh lebih banyak daripada bayi skala naga bintang, bahkan untuk dewa penciptaan, yang telah menghancurkan puluhan miliar. Pertempuran memiliki efek besar. Chen Huan Zi mendapat 10 daun naga bintang, dan sangat bersemangat sehingga dia membungku kepada Huang Xiaolong dan berterima kasih padanya. Huang Xiaolong bertanya kepada Chen Huan Zi dan Lin Qian Kun tentang gelombang laut yang tidak pernah malam menyerang kota manusia. Lin Qian Kun memandang Chen Huan Zi. Sebenarnya, Chen Huan Zi tahu lebih banyak daripada dia tentang gelombang binatang laut yang tidak pernah malam menyerang kota ras manusia. Bagaimanapun, Chen Huan Zi adalah marsal dari dinasti surgawi tanpa akhir. Chen Huan Zi menjawab dengan hormat kepada Huang Xiaolong putra-putra kami yang tak habis-habisnya yang mencuri peta harta karun yin yang dari klan ikan naga. Saya mendengar bahwa selama Anda memahami peta harta karun yin yang ini, Anda dapat menemukan harta kosmik yin. Roda api angin yang, oh, roda panas yin yang. Huang Xiaolong terkejut, Lin Qian Kun, Lin Feng dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Meskipun dikabarkan bahwa peta harta karun klan ikan naga dicuri, tidak ada yang tahu apa peta harta karun itu atau peta harta karun harta kosmik mana, termasuk Lin Qian Kun. Jadi Lin Qian Kun dan beberapa orang mendengar bahwa itu adalah alam semesta. Peta harta karun roda api angin yin dan yang paling berharga bukanlah kejutan kecil. Ya, angin yin yang dan roda api. Chen Huan Zi dengan hormat berkata akhir-akhir ini, Putra keabadian dan Dewa keabadian kami telah memahami peta harta karun yin yang ini, tetapi kami belum menemukan hasil apapun. Huang Xiaolong mengangguk, Tuan yang tak ada habisnya memiliki lebih dari seratus putra. The Son of Infinity adalah putra bungsu dari Infinity Lord dan putra paling berbakat dari Infinity Lord. Apa kekuatan putra tanpa akhir ini? Huang Xiaolong bertanya, Yang Mulia Putra tak habis-habisnya telah menembus puluhan miliar pertempuran, dan dia telah mengembangkan dunia besar kedua. Saya jauh dari lawan Yang Mulia Putra Infinity. Wajah Chen Huan Zi serius ada banyak orang yang menduga bahwa Yang Mulia Putra keabadian telah melampaui seratus juta. Dua miliar pertempuran dengan kekuatan dunia hebat. Huang Xiaolong tidak terkejut, bagaimanapun, bahkan Zhu Ki Ming telah menembus empat belas miliar ember, jadi wajar bagi putra tak berujung ini untuk menembus dua belas miliar ember. Setelah itu, Huang Xiaolong bertanya tentang kekuatan Kaisar Hentai lagi. Kaisar Agung tanpa akhir dan putra tanpa akhir bukanlah orang yang sama. Putra tanpa akhir adalah putra bungsu dari dewa tanpa akhir, dan Kaisar Agung tanpa akhir adalah putra tertua dari dewa tanpa akhir. Kekuatan Yang Mulia lebih kuat dari Yang Mulia Putra yang tak ada habisnya. Lagi pula, waktu kultivasi Yang Mulia jauh lebih lama daripada Yang Mulia Dewa keabadian. Chen Huan Zi menjawab dan bakat Yang Mulia tidak jauh lebih buruk daripada Yang Mulia. Putra tanpa batas. Di antara lebih dari seratus putra dewa keabadian, bakat Kaisar Keabadian adalah yang kedua setelah putra keabadian. Setelah setengah hari, setelah Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng dan yang lainnya mundur, Huang Xiaolong mulai mundur. Kali ini, lebih dari 60 nadi spiritual asal kosmik Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, dan lainnya diubah menjadi energi kosmik perahu kosmik. Cukup untuk Huang Xiaolong berlatih selama seratus ribu atau bahkan seratus ribu tahun. Huang Xiaolong duduk bersila di atas mata perahu kosmik, mengeluarkan semua 63 urat spiritual asal kosmik Chen Huan Zi dan Lin Qian Kun, dan kemudian mengubahnya menjadi energi kosmik. Segera, udara alam semesta mengalir keluar dari mata kapal kosmik seperti gelombang raksasa, dan kemudian memenuhi seluruh ruang kapal kosmik, dan bahkan memenuhi ruang di sekitarnya. Huang Xiaolong mulai menjalankan ascension dragon art, Huang Long, Pangu Kei Tian Art, Ki kosmik itu terus mengalir ke tubuh Huang Xiaolong. Sama seperti Huang Xiaolong mundur dan menyempurnakan Ki kosmik ini, gerombolan binatang laut yang tidak pernah malam menyerang umat manusia lebih dan lebih sering, yang berarti bahwa ia akan memulai perang dengan surga tanpa akhir. Peta harta karun yin dan yang datang. Ketika penguasa tanah lainnya memasuki tanah tak berujung satu demi satu, untuk sementara waktu, tanah tak berujung melonjak, dan dinasti surgawi besar di tanah tak berujung panik. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak tahu tentang perubahan di tanah tak berujung. Huang Xiaolong terus-menerus memurnikan Ki kosmik ini, dan memahami makna dan hukum alam semesta yang mendalam-dalam Ki kosmos. Dengan pemurnian dan pemahaman yang terus-menerus, Huang Xiaolong sebelumnya melahap racun yang dikumpulkan oleh Huang Seng dan orang lain yang menciptakan garis keturunan Huang Long. Terus-menerus dimurnikan. Dalam sekejap mata, seratus ribu tahun telah berlalu. Seratus ribu tahun kemudian, pada hari ini, energi kosmik terakhir disempurnakan, dan Huang Xiaolong, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Melalui kultivasi ratusan ribu tahun ini, Huang Xiaolong dapat merasakan bahwa seluruh tubuhnya jauh lebih ringan. Di masa lalu, racun yang terakumulasi dalam tubuh telah dimurnikan sepersepuluh melalui kultivasi ini. Huang Xiaolong menemukan bahwa tidak hanya kekuatan dunia besarnya yang menembus hingga 18,4 miliar, tetapi kekuatan dunia besar emas di dalam tiga dunia besar telah meningkat sepuluh kali lipat. Huang Xiaolong sangat gembira. Juga, dia telah berkultivasi di kosmik boat grid aray selama bertahun-tahun, dan lebih terintegrasi erat dengan universe boat. Jika ini berlanjut, dengan lebih dari 1.100 urat spiritual sumber kosmos berkualitas tinggi, dia akan dapat membuka tahap pertama dari aray besar perahu semesta lantai dua. Pada saat itu, selama lapisan kedua dari aray besar perahu kosmik dibuka, ia diharapkan untuk memurnikan racun yang terakumulasi di tubuhnya, yang merupakan pemurnian lengkap. Level Huang Xiaolong saat ini masih terlalu rendah. Meskipun dia menggunakan Huang Seng dan yang lainnya untuk membuat garis keturunan Huang Long untuk membuat kekuatannya meroket, fondasinya masih terlalu dangkal. Bahkan dengan bantuan energi kosmik dari lapisan pertama kapal kosmik, dia bisa memurnikan tubuhnya, racun. Namun, jika Anda ingin menembus alam kesempurnaan, itu masih jauh dari cukup. Pada saat itu, Huang Xiaolong akan terjebak di puncak Daceng. Saya khawatir dia tidak akan dapat menembus kesempurnaan selama miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun. Namun, jika Anda dapat memasuki lantai dua aray besar perahu kosmik untuk berlatih, efeknya pasti akan jauh lebih baik daripada lantai pertama. Selama Anda memasuki lantai dua aray besar perahu alam semesta, melalui pemahaman tentang lantai dua universei bot grid aray energi alam semesta, ia diharapkan untuk menembus kesempurnaan. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menjadi tenang dan berjalan keluar dari formasi kapal kosmik. Seratus ribu tahun telah berlalu, di bawah bimbingan Raja Beruang Emas dan lima Raja Binatang, Tao Xing dan Tao Han Er telah meningkat pesat. Namun, segera setelah Huang Xiaolong keluar, Tao Xing berkata kepada Huang Xiaolong Tuan, Yang Mulia Lin Feng mengatakan bahwa jika Anda meninggalkan Bea Cukai, Anda akan memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengan Anda dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Laporkan padamu, kalau begitu biarkan dia datang. Huang Xiaolong mengangguk, Tao Xing dengan hormat seharusnya. Huang Xiaolong merenung, mungkinkah itu tentang peta harta karun Yin Yang? Tuanku, aku, Tao Han Er disamping ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Han Er, Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Aku ingin pergi ke Pegunungan Hengshian untuk berlatih. Tao Han Er ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti Huang Xiaolong dan Tao Xing untuk berlatih, dan dia hampir tidak bisa tinggal di rumah. Bahkan jika dia keluar, dia berjalan di sekitar kota, jadi dia benar-benar ingin pergi dan berlatih. Tidak apa-apa, Huang Xiaolong berkata, kamu juga harus jalan-jalan. Meskipun Tao Han Er dan Tao Xing mengikuti mereka dari Jin Hai Tian Cheng ke Kian Kun Tian Cheng, Huang Xiaolong sedang dalam perjalanan, dan Tao Han Er tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Di lain waktu, dia pada dasarnya berlatih di mansion, apalagi berlatih. Tao Han Er mendengar persetujuan Huang Xiaolong, dengan wajah bahagia dan senyum cerah terima kasih, Tuan. Baiklah, aku akan membiarkan Raja King Luan menemanimu, kata Huang Xiaolong. Tao Han Er tersenyum manis. Aku tahu bahwa orang dewasa paling mencintaiku. Matanya nakal. Namun, meskipun Tao Han Er setuju untuk pergi ke Pegunungan Hengshan untuk pelatihan, Huang Xiaolong masih menginstruksikannya untuk tidak memasuki kedalaman Pegunungan Hengshan. Pegunungan Hengshan adalah pegunungan terbesar di dinasti surgawi Qiankun, dan ada banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas, yang jauh lebih berbahaya daripada Pegunungan Xi'i di dinasti surgawi Jin Hai. Tao Han Er menatap Huang Xiaolong dengan lembut dan mengangguk patuh. Setelah beberapa saat, Kaisar Qiankun Lin Feng tiba dan dengan hormat menyapa Huang Xiaolong. Dengarkan Tao Xing, apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk menemuiku? Huang Xiao bertanya. Kaisar Qiankun Lin Feng melirik Tao Han Er. Tidak apa-apa, mari kita bicara, kata Huang Xiaolong. Baru saat itulah Lin Feng dengan hormat berkata ini tentang peta harta karun Yin Yang, peta harta karun Yin Yang, peta harta karun Yin Yang dari surga tanpa akhir kita telah direbut oleh Lord Long Ba. Ayam pengganggu, Huang Xiaolong terkejut. Meskipun dia berharap bahwa dengan kekuatan dewa keabadian, dia takut bahwa dia tidak akan dapat menyimpan peta harta karun Yin dan Yang, tetapi dia tidak berharap bahwa itu akan direbut oleh Long Ba. Huang Xiaolong mengerutkan kening, kekuatan roda api telah melonjak, yang bukan hal yang baik untuk Huang Xiaolong. Lin Feng tinggal sebentar setelah mendengar Huang Xiaolong memanggil Long Ba, salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik di ruang yang tidak diketahui, Di sisi lain, Tau Han Er menutup mulutnya dan tersenyum genit, tawanya rapuh. Lin Feng tersenyum pahit, jika Lord Long Ba, salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik di ruang mereka yang tidak diketahui, mendengar bahwa Huang Xiaolong memanggilnya Chicken Ba, bagaimana reaksinya? Takut menjadi gila di tempat. Kapan peta harta karun Yin yang dicuri oleh Jiba? Tanya Huang Xiaolong. Tidak lama setelah orang dewasa mundur, Lord Long Ba mengunjungi kota surgawi tanpa akhir. Lord of the Endless ingin menggunakan pertempuran bumi tanpa akhir untuk bertarung melawan Lord Long Ba, tetapi dia dikalahkan oleh Lord Long Ba, dan kemudian mengambil menyingkirkan peta harta karun Yin dan Yang. Lin Feng menggelengkan kepalanya saya mendengar bahwa Lord of Infinity belum pulih dari luka-lukanya. Huang Xiaolong tidak terkejut. Sebagai salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik teratas di ruang yang tidak diketahui, kekuatan tempur Long Ba telah melampaui 20 miliar pertempuran, dan Lord of Infinity hanya 18 miliar pertempuran. Juga tidak mungkin untuk mengalahkan Long Ba. Ini juga alasan mengapa Huang Xiaolong sekarang menahan ketajamannya. Dia masih jauh dari lima naga, iblis ganas, hantu hijau, zucen, dan dewa kematian. Perahu, pohon dewa naga bintang, dan api ilahi empat asal akan diekspos, dan itu akan berbahaya pada saat itu. Kecuali Huang Xiaolong menerobos alam kesempurnaan dan melampaui kekuatan 21 miliar Do Great World, jika Huang Xiaolong menerobos alam sempurna, ia memiliki kekuatan 21 miliar Do Great World, ditambah perahu kosmik, pohon dewa naga bintang. Empat sumber api ilahi, tidak perlu khawatir tentang Dragon Ba 5. Juga, Ying Zhe dan Ying Wan telah hilang selama bertahun-tahun, yang telah menarik perhatian surga tanpa akhir. Lin Feng berkata, sekarang Kaisar Agung tak berujung telah mengirim seseorang untuk menyelidiki hilangnya Ying Zhe dan Ying Wan. Jika surga tanpa akhir terus menyelidiki, saya khawatir kepala Huang Xiaolong akan ditemukan. Inilah yang Lin Feng khawatirkan. Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak terkejut, dan berkata, dinasti surgawi tanpa akhir ingin menyelidiki, jadi biarkan mereka menyelidiki, dan Anda tidak perlu memperhatikan atau ikut campur. Lin Feng harus menghormati, dan kemudian Lin Feng melaporkan kepada Huang Xiaolong bahwa gelombang binatang buas di Laut Evernit telah surut dan beberapa hal lain di tanah tak berujung, tetapi ini semua tidak relevan. Pergi dan selidiki apakah Zhou Qi dari Bingshan ada di Bingshan, kata Huang Xiaolong tiba-tiba. Kali ini, dia ingin pergi ke Gunung Es. Bingshan, Tuan Zhou Qi. Tanda seru, Lin Feng terkejut. Vertex, Huang Xiaolong menganggup dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Gunung Es untuk mengunjungi Zhou Qi. Lin Feng tiba-tiba memiliki pikiran yang tak terkendali, Huang Xiaolong pergi mengunjungi Lord Zhou Qi di Bingshan, bukankah dia juga menginginkannya. Tanpa sadar, dia berdoa untuk Zhou Qi dari Bingshan di dalam hatinya. Lin Feng tidak berani mengabaikan apa yang diperintahkan Huang Xiaolong. Bahkan jika dia secara pribadi meminta orang untuk menyelidiki, dia akan segera mendapatkan hasilnya. Ketika dia mengetahui bahwa Zhou Qi berada di Gunung Es, Huang Xiaolong merasa lega. Untuk menunggu, beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan Qian Kun Tian Cheng dan datang ke Gunung Es. Gunung Es adalah gunung aneh di tanah tak berujung, Gunung Es diselimuti es yang menakjubkan sepanjang tahun, dan sulit bagi Daozun biasa untuk menembusnya. Faktanya, Gunung Es terdiri dari banyak puncak es, jadi lebih tepat menyebutnya Gunung Es. Zhou Qi, sebagai salah satu dari sepuluh penguasa tanah tak berujung, tinggal di Gunung Es, sehingga Gunung Es telah menjadi tempat siarah bagi banyak ahli dari dinasti celestial. Meskipun Gunung Es itu luar biasa, ada ahli dari dinasti celestial yang datang mengunjungi Zhou Qi sepanjang tahun, beberapa adalah putra ciptaan, dan beberapa adalah leluhur keluarga. Beberapa bahkan kaisar agung dinasti, atau bahkan dewa penciptaan dari alam kesempurnaan besar. Ketika saraf setengah langkah alam semesta melewati Gunung Es, mereka akan memasuki Gunung Es untuk mengunjungi Zhou Qi. Zhou Qi memiliki reputasi dan prestis setinggi di tanah tak berujung. Karena itu, bahkan putra keabadian harus memberikan tiga poin kepadanya. Ketika Huang Xiaolong datang ke Gunung Es, dia melihat bahwa sebelum Gunung Es, ada aliran ahli yang tak ada habisnya dari berbagai dinasti surgawi, jelas semuanya datang untuk mengunjungi Zhou Qi. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk mengunjungi Tuan Zhou Qi juga? Seorang ahli klan mendekati Huang Xiaolong ketika dia melihat Huang Xiaolong sendirian dan bertanya. Huang Xiaolong melirik pihak lain, pihak lain adalah sebelas yang sempurna, dan dengan kekuatan seperti itu, dia juga seorang master terkenal di beberapa dinasti surgawi. Tidak buruk? Kata Huang Xiaolong dengan tenang. Pakar klan sedikit antusias dan bertanya kepada Huang Xiaolong, saya ingin tahu apakah saudara laki-laki saya datang mengunjungi Tuan Zhou Qi, hadiah apa yang Anda siapkan? Huang Xiaolong tercengang siapkan hadiah. Saudaraku, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah? Pakar klan melihat tatapan heran Huang Xiaolong dan berkata, setiap orang yang datang mengunjungi Tuan Zhou Qi harus menyiapkan hadiah yang murah hati, dan mereka harus menyiapkan empat salinan. Empat salinan. Huang Xiaolong saling memandang dengan curiga. Ya, empat salinan. Pakar klan menjelaskan satu tentu saja untuk Lord Zhou Qi, dan tiga lainnya untuk tiga murid langsung Lord Zhou Qi. Untuk mengunjungi Lord Zhou Qi, seseorang harus melewati Lord Zhou Qi. Jika kamu hanya menyiapkan hadiah, apalagi wajah Lord Zhou Qi, bahkan gerbang gunung es, kamu tidak bisa masuk. Ada seorang putra ciptaan, meskipun dia telah menyiapkan empat hadiah, hadiahnya rata-rata. Dia juga diledakkan oleh tiga murid Lord Zhou Qi, dan dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang gunung es. Pakar klan menghela nafas ada begitu banyak master yang datang mengunjungi Lord Zhou Qi setiap hari, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat melihat wajah Lord Zhou Qi. Saya telah mendengar bahwa ada beberapa dewa pencipta di negara kecil atau bahkan alam agung, sulit untuk melihat Tuan Zhou Qi. Sebenarnya, itu normal. Bagaimana bisa puluhan miliar kekuatan pertempuran seperti master Zhou Qi dilihat oleh dewa pencipta biasa? Huang Xiaolong penasaran karena kamu tahu kamu tidak akan bisa melihat wajah Zhou Qi, mengapa kamu datang menemui Zhou Qi? Pakar keluarga berkata ketika kami datang untuk melihat Lord Zhou Qi, kami biasanya meminta sesuatu kepada Lord Zhou Qi. Bahkan jika kami tidak dapat melihat wajah Lord Zhou Qi, itu bagus untuk dapat melihat tiga murid Lord Zhou Qi. Titik, selama tiga murid Lord Zhou Qi bersedia mengambil tindakan, masalah ini dapat diselesaikan. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Zhou Qi. Huang Xiaolong bertanya, Tuan keluarga ragu-ragu sejenak dan berkata, saya adalah leluhur keluarga kerajaan dinasti Moli Surgawi. Beberapa hari yang lalu, keluarga kerajaan saya menyinggung putra pendiri dinasti Surgawi Moli, jadi saya ingin datang dan bertanya kepada Tuhan. Zhou Qi untuk maju. Jika Bing Shan bersedia untuk maju, murid-murid Lord Zhou Qi bahkan membuka mulut mereka untuk menengahi, dan yang mulia, putra ciptaan dinasti Surgawi Moli, tentu saja tidak berani mempermalukan keluarga kerajaan kami. Lagi, dia mengerutkan kening ketika dia menyebutkan putra ciptaan dinasti Surgawi Moli. Oh, dinasti Surgawi Moli. Huang Xiaolong berkata apakah dinasti Surgawi Moli di sekitar dinasti Surgawi Qian Kun. Ya, leluhur keluarga Wang mengangguk, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Huang Xiaolong dengan sengaja menyebut Qian Kun Tian Chao. Ya, aku tahu Lin Feng dari Qian Kun Tian Chao, aku akan meminta Lin Feng untuk berbicara dengan Moli Tian Chao tentang ini, kata Huang Xiaolong. Lin Feng, Kaisar Qian Kun, Wang Xin, leluhur keluarga Wang, terkejut dan menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya yang mulia. Kamu, benarkah? Kaisar Qian Kun adalah dewa kesempurnaan? Jika Kaisar Qian Kun berbicara, putra-putra ciptaan dinasti Moli Tian pasti tidak akan berani mengambil tindakan terhadap keluarga kerajaan mereka. Namun, orang macam apa Kaisar Qian Kun, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa Huang Xiaolong akan mengenal Kaisar Qian Kun Lin Feng, dan siapa yang tidak tahu bahwa ayah Lin Feng, Tuan Lin Qian Kun, adalah dewa alam semesta setengah langkah. Dia juga dewa alam semesta setengah langkah tertua di tanah tak berujung. Pada saat ini, sebuah cibiran terdengar, dan saya melihat seorang putra ciptaan di kejauhan memandang Huang Xiaolong dan mengejek, Wah, sama seperti Anda, apakah Anda kenal Kaisar Qian Kun? Kemudian dia tersenyum pada Tuan di sekitarnya, saya juga kenal Zou Adapun Tuan Chi, sayang sekali Tuan Zou Chi tidak mengenalku. Para ahli di sekitarnya tertawa. Huang Xiaolong saling melirik dengan acu-ta'acu apakah Anda dari dinasti Surgawi Heian. Putra ciptaan berkata dengan bangga ya, saya Hei Yu, putra ciptaan dinasti Heian. Dinasti Surgawi Heian sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan dinasti Surgawi Moli. Huang Xiaolong menghela nafas saya menulisnya. Lalu dia berjalan menuju gerbang gunung es. Melihat ini, Wang Xin, leluhur keluarga Wang, tidak bisa tidak berkata saudara Tauis ini, Anda tidak menyiapkan hadiah, tetapi Anda memiliki tanda Kaisar Lin Feng. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tidak. Sebaiknya kamu kembali dulu. Kamu belum menyiapkan hadiah, dan kamu tidak memiliki tanda Kaisar Lin Feng. Aku khawatir akan sulit untuk memasuki gerbang gunung es. Kata Wang Xin, dia dengan ramah mengingatkan Huang Xiaolong bahwa banyak ahli di dinasti Surgawi yang mandiri dan tidak menyiapkan hadiah, dan dijaga oleh Zouqi. Murid dan cucu dari gerbang gunung es ditendang dari tengah gunung. Wajah itu hilang begitu saja. Mengetahui bahwa leluhur keluarga Wang baik, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, Jangan khawatir, saya bisa memasuki gerbang gunung es ini jika saya mau. Kemudian dia berjalan menuju gerbang gunung es. Melihat ini, Heiyu, putra ciptaan Heiyan, tersenyum pada Tuan di sekitarnya tunggu pertunjukan yang bagus, dan tidak ada yang berani memanjat gerbang gunung es tanpa hadiah untuk waktu yang lama. Tebak bagaimana Weiqi akan menghadapinya, anak ini. Weiqi, murid dan cucu besar Zouqi, secara khusus menjaga gerbang gunung es. Itu pasti ditendang di bawah, dan kemudian ditendang di wajah lagi, menendangnya dari lereng gunung. Seorang leluhur keluarga tertawa, kerumunan tertawa, Wang Xin, leluhur keluarga Wang, melihat bahwa Huang Xiaolong tidak mendengarkan bujukannya dan bersikeras memanjat gerbang gunung es. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Mungkin Huang Xiaolong benar-benar mengenal Kaisar Qian Kun Lin Feng, tapi bagaimana dengan Lin Feng? Anda menendang turun dari lereng gunung. Di masa lalu, ada beberapa yang mengenal dewa pencipta alam kesempurnaan dan bahkan alam kesempurnaan agung. Mereka tidak membawa hadiah atau token. Mereka mencoba memanjat gerbang gunung es seperti Huang Xiaolong, tetapi mereka diajari pelajaran yang mengerikan. Setelah itu, mereka yang diberi pelajaran mencoba menemukan dewa penciptaan kesempurnaan dan kesempurnaan agung untuk datang dan menghakimi, tetapi di hadapan Zhou Qi, siapa yang berani menghakimi? Siapa yang akan menyinggung Tuan Zhou Qi, yang memiliki 13 miliar pertarungan untuk masalah sepele seperti itu? Oleh karena itu, mereka yang ditendang ke tengah gunung hanya bisa menelan amarah mereka dan melepaskannya. Huang Xiaolong mengabaikan mata mengejek di sekitarnya dan berjalan sampai ke gerbang gunung es. Gerbang gunung es luar biasa dan spektakuler. Di belakang gerbang ada alun-alun besar. Gerbang dan alun-alun semuanya terbuat dari biji tingkat kreasi yang langka. Satu bagian dari biji ini sangat berharga, dan banyak dinasti surgawi akan menghargainya. Dalam harta karun rumah, Zhou Qi menggunakannya untuk membangun gerbang gunung, yang sangat kaya dan kuat. Melihat ini, Huang Xiaolong merasa lega, dilihat dari gerbang gunung ini, rumah harta Zhou Qi pasti memiliki banyak nadi spiritual asal-usul alam semesta. Memikirkannya, Huang Xiaolong berjalan menuju gerbang gunung es. Ketika Huang Xiaolong mendekati gerbang gunung es, dia dihentikan oleh tuan yang menjaga gerbang gunung es. Ada beberapa tuan yang menjaga gerbang gunung es, ada 50 atau 60 orang, dan semuanya 11, 12, dan 13. Ini, tampaknya, adalah ahli pengecoran gunung es. Bukan murid Zhou Qi, Sun Wei Qi yang menghentikan Huang Xiaolong, tetapi kesempurnaan 12 tertentu. Adapun Wei Qi, dia sedang duduk di singgah sana yang indah di tengah alun-alun. Wei Qi duduk di sana, diberi makan oleh wanita cantik di sampingnya dengan beberapa buah roh surga dan bumi yang disumbangkan oleh dinasti surgawi, dan menatap para penguasa dinasti surgawi yang datang untuk beribadah di kaki gunung, dengan ekspresi seperti Dewa Kaisar Giok tertinggi dan tertinggi dari Hao Tian Jin Kue. 12 perfeksionis yang menghentikan Huang Xiaolong menghentikan Huang Xiaolong, tanpa berbicara omong kosong, dia langsung mengulurkan tangannya dan bertanya, hadiah apa yang kamu bawa ke sini? Tunjukkan padaku. Anda tidak dapat memasuki gerbang gunung es jika Anda menyiapkan hadiah. Apakah Anda dapat memasuki gerbang gunung es atau tidak tergantung pada jenis harta karun itu? Selama Wei Qi mencicipinya dan berpikir itu tidak buruk, dia akan disetujui untuk masuk. Saya tidak punya hadiah. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu, biarkan Zhou Qi keluar untuk menemui saya, saya akan menemukannya jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Suara Huang Xiaolong tidak keras, tetapi Wei Qi dan yang lainnya, serta semua ahli dari dinasti surgawi yang datang untuk beribadah di kaki gunung, dapat mendengarnya dengan jelas. Penguasa 12 kesempurnaan tercengang, Wei Qi dan penguasa dinasti surgawi yang datang berkunjung juga tercengang. Apakah kamu tidak membawa hadiah? Master 12 kesempurnaan memandang Huang Xiaolong dengan heran biarkan Tuan kami Zhou Qi keluar untuk menemuimu. Nada suara Huang Xiaolong sangat keras, Master 12 penyempurnaan tidak yakin dengan identitas Huang Xiaolong untuk sementara waktu, jadi dia memandang Wei Qi. Wei Qi duduk di atas tahta dan menyipitkan mata pada Huang Xiaolong biarkan Patriarku keluar untuk menemuimu. Siapa kamu? Nama saya Tuan Muda Lanlong, dan saya kenal Kaisar Qian Kun Lin Feng. Huang Xiaolong berkata dengan tenang. Tuan Muda Lanlong, kenal Kaisar Qian Kun Lin Feng. Wei Qi tertawa ketika mendengar ini. Dia tersenyum pada keindahan di sekelilingnya dan penguasa gunung es di sekitarnya, menunjuk Huang Xiaolong apa yang dikatakan anak ini, Tuan Muda Lanlong, siapa yang mengenal Kaisar Qian Kun Lin Feng? Apakah Anda mendengar bahwa seseorang yang mengenal Kaisar Qian Kun Lin Feng berkata dia ingin Patriark saya keluar dan menemuinya? Keindahan di sekitar Wei Qi dan para ahli gunung es di sekitarnya tertawa. Wanita cantik di sampingnya memberi makan Wei Qi buah roh, dan tersenyum lembut. Aku baru saja mendengarnya berbicara dengan sangat keras, aku pikir dia adalah putra infiniti, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia hanyalah seekor naga hitam. Dia sengaja menyebut Lanlong naga hitam. Dia melirik Huang Xiaolong dan berkata kepada Wei Qi, sudah lama sejak tidak ada yang berani pergi ke gerbang gunung es tanpa hadiah. Hal yang membuka mata seperti itu harus diajarkan dengan baik, agar dunia luar tahu bahwa gerbang gunung es kita bukanlah seseorang yang ingin melewatinya. Wei Qi menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jiao Air bisa mengerti apa yang aku pikirkan. Lalu dia berkata kepada 12 perfeksionis, terakhir kali, orang yang datang ke sini tanpa hadiah tampaknya telah menendang pantatnya dan kemudian menendang wajahnya. Ditendangkan, anak ini, gandakan hukumannya, patahkan anggota tubuhnya, dan batalkan setengah dari kultifasinya. Tuan 12 kesempurnaan dengan hormat menanggapi, lalu menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, dan menyeringai kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Wei Qi kita. Jadi, saya juga di bawah perintah, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Master 12 kesempurnaan akan memulai, ketika tiba-tiba, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya kaku seperti kayu pada suatu saat. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa. Bahkan tidak bisa mengangkat jari. Ini, 12 perfeksionis terkejut. Huang Xiaolong memandang guru 12 kesempurnaan dengan acuh-ta'acuh kamu benar, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Setelah berbicara, dia mengangkat jarinya dan melihat bahwa guru 12 kesempurnaan mulai dari awal dan menghilang sedikit demi sedikit, kecil seperti cahaya bintang, itu berubah menjadi cahaya bintang kecil dan melayang ke langit. Wei Qi akan berbicara ketika dia melihat bahwa 12 guru yang disempurnakan tidak bergerak, ketika dia tiba-tiba melihat 12 guru yang disempurnakan berubah menjadi bintang-bintang kecil dan berserakan, dan mau tidak mau tertegun. Penguasa gunung es di tempat kejadian, Wang Xin di kejauhan, Hei Yu, Putra Ciptaan Hei Yan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Wei Qi tiba-tiba berdiri dan menatap Huang Xiaolong dengan marah kamu, berani membunuh antek gunung esku. Ini adalah pertama kalinya, tidak ada yang pernah berani membunuh antek gunung es ketika dia memanjat gerbang gunung es. Aku akan memberimu kesempatan untuk membiarkan Zhou Qi keluar, jika tidak, aku akan membunuhmu juga. Huang Xiaolong menatapnya dengan tatapan kosong. Wei Qi tertawa dengan marah, auranya melonjak, dan kekuatan dunia hebat sepenuhnya terentang. Penyempurnaan besar ke-13 adalah yang terakhir. Saya telah menyentuh dunia penciptaan. Banyak ahli dari dinasti Celestial terkejut. Wei Qi ini telah menyentuh alam penciptaan, dan kekuatannya lebih kuat dari Ying Wu Yu sebelumnya. Bunuh aku juga. Wei Qi tertawa dengan marah bahkan Lin Feng ada di sini, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu. Bahkan Dewa Penciptaan Kesempurnaan Agung tidak berani menyentuh sehelai rambut pun dari rambutku. Kamu bisa sentuh sehelai rambutku sekarang. Titik. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padaku, mari kita lihat apakah kamu bisa keluar dari gunung es. Mata Wei Qi penuh dengan cemohan. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menamparnya dengan tamparan. Ketika Huang Xiaolong mengambil gambar, Wei Qi merasa diliputi oleh langit. Bagaimana rasanya dihancurkan oleh langit? Wei Qi segera dicetak ke tanah alun-alun. Itu penuh dengan momentum sekarang, dan di detik berikutnya, itu benar-benar menempel di tanah. Aku telah memindahkan sehelai rambut di seluruh tubuhmu sekarang, bukan sehelai rambut pun. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak pernah tertarik untuk menyentuh sehelai rambut pun. 3610. Tapi Wei Qi tidak bisa mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Wanita cantik di sebelah Wei Qi memandangi mayat Wei Qi yang tergeletak di tanah, wajahnya pucat ketakutan. Master Bingshan lainnya bahkan lebih terpana, dan pikiran mereka menjadi kosong. Wei Qi adalah murid tertua Zhou Qi dan satu-satunya anak dari murid tertua Zhou Qi. Dia paling disukai oleh Zhou Qi dan beberapa murid Zhou Qi. Ketika Wei Qi terbunuh, mereka sudah bisa membayangkan seberapa besar Zhou Qi dan yang lainnya nanti. Marah. Zhou Qi, itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan 10 miliar yuan dan 13 miliar ember. Zhou Qi sangat marah. Ini adalah celah nyata di langit, saya khawatir seluruh bumi yang tak berujung akan bergetar. Di kejauhan, Wang Xin, leluhur keluarga Wang, terkejut ketika dia melihat bahwa Wang Xiaolong telah membunuh kaki tangan Bingshan. Dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa napas kemudian, Wang Xiaolong bahkan membunuh murid Zhou Qi, Tuan Wei Qi. Hei Yu, putra ciptaan dinasti surgawi Heian, sangat ketakutan hingga tenggorokannya berkedut. Belum lagi para ahli celestial di sekitarnya. Sangat jauh dari gunung es, sekelompok master terbang menuju gunung es, tampaknya juga datang mengunjungi Zhou Qi. Namun, pemimpin kelompok master ini adalah dewa kesempurnaan. Yang mulia, berita baru saja datang bahwa seseorang memanjat gerbang gunung es dan membunuh murid Zhou Qi, Sun Wei Qi. Bawahannya tiba-tiba melapor kepada dewa penciptaan alam kesempurnaan dengan ekspresi terkejut. Apa? Dewa pencipta alam kesempurnaan dan banyak anak buahnya di belakangnya terkejut. Kamu berani membunuh murid Zhou Qi, Sun Wei Qi. Dia tidak percaya. Saya mendengar bahwa dia adalah Tuan Muda Naga Biru yang memproklamirkan diri dan mengenal Kaisar Qian Kun Lin Feng. Dia berkata, dia tampak bingung Tuan Muda Lan Long. Karena pertempuran Qian Kun Tian Cheng, Chen Huan Zi, Lin Qian Kun, Lin Feng dan yang lainnya menanganinya dengan sangat baik, sehingga dunia luar tidak tahu tentang pertempuran ini, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang Putra Naga Biru dan Putra Naga Hitam. Ayo pergi, ayo pergi ke gunung es. Bingung, dia meningkatkan kecepatannya. Yang Mulia, ini adalah hal yang baik. Lord Zhou Qi mungkin marah dengan dinasti surgawi karena ini. Dalam perjalanan, bawahannya berkata jika dinasti surgawi ditindas oleh Lord Zhou Qi, itu akan menjadi hal yang hebat, bermanfaat bagi dinasti surgawi ronghua kita. Hubungan antara dinasti surgawi ronghua dan dinasti surgawi kian kun tidak pernah sebaik ini. Jika Zhou Qi menekan dinasti surgawi kian kun karena ini, dinasti surgawi ronghua tentu saja akan senang melihatnya. Dewa penciptaan alam kesempurnaan ini adalah kaisar langit ronghua rongying, dan kekuatannya mirip dengan Lin Feng. Rongying tersenyum ketika dia mendengar kata-kata kamu benar, sekarang aku berharap Master Naga Biru membunuh lebih banyak murid dan cucu Zhou Qi. Jika Zhou Qi sangat marah, dia pasti akan membuat marah langit dan bumi. Banyak ahli di dinasti surgawi ronghua tertawa. Segera, penguasa kaisar ronghua dan rongying datang ke langit di atas gunung es dan melihat tubuh Wei Qi menempel di tanah. Itu Tuan Muda Lanlong. Mata rongying jatuh pada huang Xiaolong yang berdiri di depan gerbang gunung es. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak bisa merasakan fluktuasi di tubuh huang Xiaolong. Pada saat ini, di dalam gunung es, lebih dari selusin siluet meledak ke langit, dengan kekuatan besar, menuju gerbang gunung es. Ini Wei Chong. Mata rongying menyipit. Wei Chong, murid tertua Zhou Qi. Dia juga murid paling kuat di bawah Zhou Qi. Dia sudah menjadi dewa pencipta tertinggi dari kesempurnaan besar, sangat dekat dengan dewa alam semesta setengah langkah. Wei Chong ini sangat memaksa, aku khawatir dewa setengah langkah alam semesta yang biasa tidak lebih dari itu. Seorang master di belakang rongying berkata dengan terkejut. Tuan ini adalah leluhur keluarga di bawah dinasti surgawi ronghua, dan dewa penciptaan yang hebat. Wei Chong mengklaim sebagai dewa kesempurnaan agung dan penciptaan tertinggi terkuat di tanah tak berujung kita. Itu tidak masuk akal. Rongying berkata dengan sungguh-sungguh dia pernah bertarung dengan Tuan Zhang Guoteng, dan Tuan Zhang Guoteng tidak bisa membantunya. Zhang Guoteng adalah dewa setengah langkah alam semesta, dan bahkan dewa setengah langkah alam semesta tidak dapat melakukan apa-apa. Wei Chong ini bangga pada dirinya sendiri. Adapun Wang Xin, leluhur keluarga Wang, Hei Yu, pendiri dinasti Heian, dan lainnya, di bawah tekanan Wei Chong, mereka telah lama berada di tanah. Dalam kepanikan semua orang, Wei Chong dan penguasa Bing Shan datang ke gerbang Bing Shan. Tidak hanya Wei Chong yang datang, murid kedua Zhou Qi, Zhao Mang dan murid ketiga Lu Seng Lin juga semua datang, dari 16 orang, 12 orang kuat di alam penciptaan. Setelah Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin dan yang lainnya tiba, mereka semua tampak suram seperti air ketika mereka melihat mayat Wei Qi. Aliran udara ruang gunung es membeku. Kamu membunuh putraku. Wei Chong memandang Huang Xiaolong dengan suara yang sangat rendah. Aku adalah putra yang sangat berharga. Bayi laki-laki seperti itu. Semua orang bisa mendengar niat membunuh yang tak terbatas dalam kata-kata Wei Chong. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu kamu bukan lawanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak mengambil tindakan, biarkan Zhou Qi keluar. Semua orang tinggal. Apa asal usul Tuan Muda Lanlong ini? Dia benar-benar mengatakan bahwa bahkan Wei Chong bukanlah lawannya. Rong Ying sama herannya. Mendengar ini, Wei Chong terkejut dan menatap Huang Xiaolong. Nak, apakah hanya kamu yang pantas mendapatkan tembakan tuanku? Zhao Mang, murid kedua Zhou Qi, mau tak mau berkata, kakak laki-laki, aku menembak dan membunuhnya. Wei Chong mengulurkan tangannya dan menghentikan Zhao Mang. Tidak, aku akan datang. Lalu dia berjalan perlahan. Sejak terakhir kali dia bermain melawan Zhang Guoteng, Dewa Setengah Langkah Alam Semesta, dia tidak melakukan tembakan untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami makna mendalam dari alam semesta, dan kekuatannya telah meningkat. Banyak bahkan jika Huang Xiaolong adalah Dewa Setengah Langkah Alam Semesta, dia bahkan lebih dari 10 miliar. Iya, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Wei Chong memegang dua bilah di tangannya, semangat juangnya melonjak, dia berdiri di depan Huang Xiaolong. Namun, tepat ketika Wei Chong hendak bergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar Wei Chong, tolong mundur sekarang. Suara itu sedikit serak, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di depan semua orang, dan tidak ada yang memperhatikan ini bagaimana orang tua itu muncul, termasuk para Dewa Penciptaan di tempat kejadian. Kecuali Huang Xiaolong, tentu saja. Tuan, melihat lelaki tua itu, Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin dengan cepat memberi hormat dengan hormat, sementara para Dewa dan pelayan ciptaan bingshan semuanya membungkuk dan berlutut. Kaisar Ronghua, Rongying, dan master lain dari Ronghua Tiancao juga membungkuk atau berlutut. Adapun Wang Xin, yang awalnya merangkak di tanah, Heiyu dan yang lainnya bahkan menekan wajah mereka ke tanah. Orang di sini adalah Zhou Qi, salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di tanah tak berujung. Zhou Qi, yang memiliki kekuatan 13 miliar untuk melawan dunia hebat, bahkan jika Komandan Surgawi tak berujung Chen Huan Zi yang datang, dia harus terlebih dahulu menyapa Zhou Qi. Zhou Qi memiliki rambut abu-abu, tetapi pinggangnya lurus seperti pohon, dan matanya terbelalak, seperti bintang paling terang, dia menatap Huang Xiaolong. Saya tidak tahu mengapa yang mulia datang ke gunung es saya. Sebenarnya, dia tidak bisa melihat kedalaman Huang Xiaolong, tetapi dia memiliki intuisi bahwa kekuatan Huang Xiaolong pasti tidak kalah dengannya. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda harus memiliki banyak pembuluh darah spiritual, asal alam semesta di tangan Anda, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Wajah Zhou Qi sedikit berubah, matanya menyipit jadi, Anda berpikir tentang rumah harta karun gunung es saya. Ketika Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua sangat marah. Murid ketiga Zhou Qi, Lu Seng Lin, bahkan berteriak dengan marah, tutup mata gup-gukmu, beraninya kamu menyerang rumah harta karun gunung es kami. Tuhan, Anda tidak bisa membiarkan pencuri ini pergi. Wei Chong memandang Huang Xiaolong dengan dingin, dengan niat mengambil delapan belas potong Huang Xiaolong. Kaisar Rong Hua, Rong Ying dan yang lainnya sama-sama terkejut dan terkejut, mereka tidak berharap Huang Xiaolong datang ke rumah harta karun gunung es. Zhou Qi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada murid-muridnya Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin untuk tenang. Huang Xiaolong memandang Zhou Qi dan berkata dengan acuh tak acuh namun, saya ingin semua nadis spiritual dari alam semesta asal gunung es Anda. Awalnya, Huang Xiaolong ingin menukar alat kreasi berkualitas tinggi dengan pihak lain, tetapi karena yang lain pihak memutuskan bahwa dia adalah ide untuk menabrak rumah harta karun gunung es, dia hanya mengakuinya. Mata Zhou Qi dingin, dan dia memandang Huang Xiaolong dengan dingin silakan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya terserah Anda untuk mengambil tindakan, jangan sampai Anda kalah dan merasa tidak mau. Sebelum kompetisi, Huang Xiaolong merasa bahwa Zhou Qi akan kalah, yang membuat Zhou Qi meniup janggutnya dan tertawa dengan marah Oke, kalau begitu aku akan melihat apa yang kamu miliki untuk memenangkanku. Berbicara tentang ini, kekuatan dunia hebat dalam tubuh penuh dengan kekuatan berlari, kekuatan 13 miliar ember dunia meraung, tidak, 13,1 miliar ember tepatnya, hanya beberapa tahun yang lalu, Zhou Qi telah menembus hingga 13,1 miliar ember. Di bawah paksaan 13,1 miliar kekuatan tempur Zhou Qi, seluruh gunung es bergetar, dan tanahnya retak. Berguling dari gunung es, menyapu, dan lautan-lautan es yang jauh membentuk badai, yang meraung tanpa henti. Tsunami tanah longsor yang nyata, tinggi di langit, angin dan awan berubah warna, dan kehampaan tampaknya diledakan. Ini hanya momentum Zhou Qi, Rongying dan yang lainnya dengan cepat mundur karena terkejut. Adapun Wang Xin di kaki gunung, Heiyu, putra penciptaan dinasti Heiyan, dan yang lainnya melarikan diri dengan janji gemetar. Para ahli dari Weichong, Zhao Mang, Lu Senglin dan Bing Shan juga mundur karena terkejut. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Zhou Qi dengan 13,1 miliar ember, bahkan jika itu hanya fluktuasi kekuatan, sudah cukup untuk mengejutkan dewa penciptaan tertinggi kesempurnaan agung, jadi siapa yang berani tetap di tempat. Sebuah tongkat es muncul di tangan Zhou Qi. Tongkat es yang penuh dengan cahaya es dan memperlihatkan aura es. Ketika tongkat es keluar, semua orang merasa bahwa dunia langsung dingin, dan Rongying dan yang lainnya merasa bahwa jiwa tau mereka akan membeku. Tongkat es ini, tanpa diragukan lagi, adalah alat kreasi yang luar biasa, bahkan bukan alat kreasi luar biasa-biasa, itu sudah dekat dengan harta kuasi semesta. Harta kosmik lahir dari langit dan bumi, dan hanya ada 13 keping. Tidak ada yang bisa memperbaiki harta kosmik kecuali dia bisa menjadi dewa alam semesta. Namun, meskipun tidak ada yang bisa memperbaiki harta kosmik, beberapa raksasa masih bisa membuat itu harta kuasi kosmik yang diperoleh dengan pemurnian, meskipun kekuatan harta kuasi kosmik tidak sebanding dengan harta kosmik, itu masih jauh lebih unggul dari perangkat kreasi berkualitas tinggi. Seperti tongkat es di tangan Zhou Qi, itu sangat dekat dengan harta semu alam semesta, dan kekuatannya tidak sebanding dengan alat kreasi terbaik. Di bawah infus kekuatan dunia besar Zhou Qi, tongkat es dari tongkat es tiba-tiba meledak, seperti cahaya alam semesta, langsung menabrak Huang Xiaolong yang berlawanan. Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk memblokir, dan balok es mengenai lengan Huang Xiaolong, hanya untuk melihat bahwa lengan Huang Xiaolong langsung membeku, seluruh lengan ditutupi dengan es ekstrim, dan es ekstrim menyebar seketika, menutupi seluruh tubuh Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong sudah menjadi manusia es. Selain itu, es kutub di atas menjadi semakin tebal dan tebal, pada akhirnya, Huang Xiaolong tidak dapat dilihat sama sekali, dari kejauhan, itu tampak seperti gunung es kecil. Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin sangat gembira ketika mereka melihat ini. Kekuatan ki asal es tuan mereka, mereka bertiga tahu, bahkan jika dewa alam semesta setengah langkah dibekukan, akan sulit untuk ditembus. Setelah beberapa saat, Zhou Qi berhenti. Selamat, tuan, Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin melangkah maju dan tersenyum pada Zhou Qi. Zhou Qi menganggup dan tersenyum. Zhao Mang memandang Huang Xiaolong, yang tertutup lapisan udara sumber es, dan mencibir saya pikir anak ini sangat kuat, dan saya berani mengatakan biarkan tuan yang mengambil tembakan terlebih dahulu, saya pikir bahkan kakak laki-laki itu sepenuhnya. Mampu melakukan peran seperti itu. Ambil dengan mudah, terlihat kuat dan pekerja keras, dengan bantal bersulam. Ada banyak orang seperti itu di dunia tanpa akhir. Wei Chong mencibir tunggu sebentar, mari kita rawat anak ini dengan baik. Balas ki air, Zhou Qi mengangguk aku akan menggantungnya di gerbang gunung es, dan kemudian menggunakan bila es untuk memotong hati daunnya. Berbicara tentang ini, tongkat es di tangannya menganggup kehuang Xiaolong aku akan menyegel dunianya, pertama, paksa. Batang es meledak menjadi cahaya, menembus lapisan es yang ekstrim, dan jatuh ke dalamnya. Di kejauhan, Dewa Kesempurnaan Agung dari Dinasti Surgawi Ronghua berkata kepada Kaisar Rongying, yang mulia, Tuan Muda Naga Biru macam apa yang bahkan tidak mengambil satu gerakan pun dari Tuan Zhou Qi, dan dia berani memprovokasi Tuan Zhou Qi. Itu memalukan, energi sumber es Tuan Zhou Qi bahkan tidak bisa menahan banyak dewa alam semesta setengah langkah. Itu normal bahwa dia bukan lawan Tuan Zhou Qi. Rongying menggelengkan kepalanya hanya saja aku tidak menyangka dia tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun. Betapa kecewannya dia. Pada saat ini, Huang Xiaolong, yang tertutup es ekstrim, tiba-tiba bergetar. Semua orang tercengang. Kemudian, getaran menjadi lebih dan lebih keras, dan retakan muncul di jibing. Zhou Qi terkejut. Tongkat es di tangannya menembak balok es lagi, mencoba membekukan Huang Xiaolong lagi, tapi kali ini, tidak peduli seberapa banyak dia mendesak. Sumber es di tangannya tidak ada gunanya, retakan di tubuh Huang Xiaolong terus bertambah besar dan besar, dan pada akhirnya, semua retakan terbuka. Cahaya kemasan melesat keluar, dan kekuatan mengerikan menyapu dunia. Bahkan Zhou Qi tersapu oleh kekuatan yang menakutkan ini. Adapun Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin, para ahli gunung es terlempar keluar dari gunung es. Ujung gunung es, Kaisar Ronghua, Rongying dan yang lainnya, yang tinggi di langit, juga diledakkan ke langit, dan Wang Yan, Hei Yu, dan ahli lainnya dari dinasti surgawi dikirim terbang sejauh ribuan mil. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan memudar, dan kekuatan menakutkan berakhir dengan tiba-tiba, mengungkapkan sosok, itu adalah Huang Xiaolong. Zhou Qi, yang tersapu, menstabilkan tubuhnya di jarak yang ekstrim, menatap Huang Xiaolong yang utuh, wajahnya sangat berubah bagaimana kamu bisa melakukan ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku benar-benar dibekukan oleh energi sumber esmu? Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu aku baru saja mencoba kekuatanmu dengan sengaja sekarang. Wajah Zhou Qi jelek, pada saat ini, Huang Xiaolong melangkah keluar dan datang ke Zhou Qi. Zhou Qi ketakutan, dan tongkat es di tangannya memukul Huang Xiaolong dengan seluruh kekuatannya. Namun, ketika tongkat es mengenai Huang Xiaolong, dia terjepit oleh lima jari Huang Xiaolong. Kemudian, jari-jari Huang Xiaolong mengenai dada Zhou Qi dengan api. Titik, cahaya api langsung menembus armor tingkat pencipta kelas atas Zhou Qi. Kaisar Rong Hua, Rong Ying dan yang lainnya melihat bahwa api tidak hanya menembus baju besi Zhou Qi, tetapi juga menembus daging Zhou Qi. Ketika Zhou Qi menabrak gunung es, dia melihat lubang jari merah menyala di dadanya, dan bau asap terbakar datang dari sekitar lubang jari. Rong Ying dan yang lainnya ngeri. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan 13,1 miliar pertempuran, kekuatan fisik Zhou Qi tidak diragukan lagi, tetapi sekarang, mengenakan baju besi pencipta berkualitas tinggi, tidak hanya baju besi yang ditusuk, tetapi bahkan tubuh pun tertusuk. Anda bisa membayangkan kengerian jari api Huang Xiaolong barusan. Itu dia, Zhou Qi memecahkan batu es, berdiri, dan menatap Huang Xiaolong dengan ngeri. Rambutnya, yang telah disisir perak, berantakan, dan janggutnya juga penuh dengan kotoran dan puing-puing. Empat asal api ilahi semesta, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Cahaya api biasa, tentu saja, tidak dapat menembus baju besi pencipta terbaik. Tapi di jari barusan, Huang Xiaolong menggunakan White Tiger Divine Fire. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa itu adalah api ilahi dari empat sumber utama alam semesta, Zhou Qi terkejut, dan Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin, Rong Ying, dan lainnya juga terkejut. Empat api ilahi asal, itu adalah harta alam semesta. Empat asal usul harta paling berharga di alam semesta, api ilahi, sebenarnya ada di tangan naga biru yang kurang dikenal ini. Di mata terkejut Zhou Qi, Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin, Rong Ying dan lainnya, seluruh tubuh Huang Xiaolong menyala dengan api, dan empat api ilahi, Suzaku, Bai Hu, Qing Long, dan Suan Wu, terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Roh meraung langit dan bumi, langit dan bumi bergetar, dan gunung es dan pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka semua tercengang. Di bawah nyala api ilahi, sumber dari empat alam semesta, langit dan bumi cerah, dan api membumbung tinggi. Zhou Qi dan yang lainnya melihat empat roh api surgawi yang mengelilingi Huang Xiaolong, kaget, mata mereka menyala-nyala, dan sinar cahaya serakah melintas tanpa henti. Ini adalah harta alam semesta, siapa yang tidak peduli. Huang Xiaolong mengambil panas dan keserakahan di mata Zhou Qi dan yang lainnya di matanya, tersenyum dingin, dan mengambil kamera Zhou Qi di depannya dengan kedua tangan. Huang Xiaolong menggendong Zhou Qi seperti elang yang membawa ayam. Wei Chong, Zhao Mang, Lu Shenglin, Rong Ying, dan yang lainnya melihat Zhou Qi dengan 13,1 miliar pertarungan yang dilontarkan di depannya seperti ayam. Keserakahan menghilang seketika, Zhou Qi juga menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Menentang raksasa, Zhou Qi, Wei Chong, dan yang lainnya mau tidak mau memikirkan hal ini di benak mereka. Awalnya, saya datang ke Bing Shan dengan tujuan menukar perangkat penciptaan superlatif dengan nadi spiritual asal alam semesta. Huang Xiaolong memandang Zhou Qi dengan acu-ta'acu tapi sekarang, kalian membuatku berubah pikiran. Zhou Qi, Wei Chong dan yang lainnya merasa menyesal ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, tiba-tiba, Kaisar Ronghua Rongying dan Ronghua Tiancao diam-diam mundur, sampai ke tepi gunung es, mereka akan melarikan diri ketika mereka melihat bahwa, tiba-tiba, naga cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Naga cahaya bintang ini turun dari langit seperti air terjun, menghalangi bagian depan penguasa dinasti surgawi Ronghua, dan menghalangi Rongying dan yang lainnya kembali. Tuan dari dinasti surgawi Ronghua terkejut, melihat naga cahaya bintang ini, mereka melihat bahwa naga cahaya bintang ini ternyata adalah akar pohon yang besar. Akar pohon dengan cahaya bintang yang aneh. Dewa pencipta rilem pencapaian besar di samping Rongying terkejut, memegang alat penciptaan dan dengan liar menebas akar pohon di depannya, zeng. Tiba-tiba, cahaya bintang melesat keluar, tetapi akar pohon bahkan tidak melukai kulitnya, dan Dewa pencipta alam Ascension Agung terguncang bolak-balik, menjatuhkan tuan dari dinasti surgawi yang mulia di belakangnya. Kaisar Ronghua Rongying terkejut. Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin dan Master Gunung Es lainnya juga ketakutan. Ini, Zhou Chi memandang akar pohon dengan semangat naga bintang, pikirannya melintas, dan dia berseru pohon naga bintang. Pohon Dewa Naga Bintang, harta kosmik lainnya, dan itu adalah harta kedua di alam semesta, hanya peringkat di bawah kapal alam semesta. Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin dan yang lainnya semua terkejut ketika mendengarnya. Banyak raksasa penentang surga telah berjuang untuk menemukan harta karun alam semesta, tetapi tuan muda naga biru ini sebenarnya memiliki dua. Ya, ini adalah pohon Dewa Naga Bintang. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu, pohon naga bintang di tubuhnya benar-benar terentang, dan akar pohon yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menutupi seluruh ruang gunung es. Dalam sekejap, gunung es itu diisolasi, dan di dalam gunung es semua master di dekat gunung es dan gunung es diselimuti ruang naga bintang dari pohon naga bintang. Di ruang bintang naga, cahaya bintang seperti mimpi, dan udara es gunung es bahkan lebih indah. Suasana hati, hati semua orang sejuk dan sejuk. Senior, kami milik dinasti surgawi Ronghua dan tidak memiliki persahabatan dengan bingshan. Kaisar Ronghua, Rongying, panik, dan berkata kepada Huang Xiaolong, kami hanya lewat di sini, dan tolong biarkan para senior membiarkan saya menunggu. Kami tidak akan pernah melakukan apa-apa tentang hari ini, akan bocor. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, selama kamu bergabung denganku, aku tidak akan membunuhmu. Wajah Kaisar Ronghua berubah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba membungkuk dan bersujud, berteriak keluarga Yan dinasti Heian Tian kami bersedia untuk melayani Tuan Lanlong, dan kami bersedia untuk pelana depan dan belakang untuk Tuan, dan kemudian mati. Ini adalah nenek moyang dari keluarga Yan dari dinasti Heian. Tuan dari keluarga Yan berlutut satu demi satu, bersujud tanpa henti. Hei Yu, putra dinasti surgawi Heian, memiliki wajah jelek. Keluarga Yan ini adalah keluarga kedua dari dinasti surgawi Heian. Mereka selalu setia pada dinasti surgawi Heian, tapi sekarang mereka melayani Huang Xiaolong. Bukankah? Bukankah itu pengkhianatan terhadap dinasti surgawi Heian mereka? Setelah keluarga Yan dari dinasti surgawi Heian, para penguasa keluarga berlutut dan menoleh ke Huang Xiaolong, tetapi para penguasa dari dinasti surgawi Ronghua memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Dan Wei Chong, Zhao Mang dan Master Gunung Es lainnya juga berdiri diam. Agar tidak mengungkapkan empat asal api ilahi dan pohon bintang naga ilahi pada saya, setelah satu menit, jika tidak ada orang yang berlutut, saya hanya bisa membunuh mereka semua. Huang Xiaolong tanpa ekspresi, wajah para penguasa dinasti surgawi Ronghua berubah lagi dan lagi. Beberapa master klan yang tidak berlutut sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut. Bahkan Hei Yu, pendiri dinasti surgawi Heian, berlutut di tanah. Pada akhirnya, hanya penguasa dinasti surgawi Ronghua dan para Master Bingshan tetap ada. Jika aku memimpin Tuan Bingshan untuk melayanimu, bisakah kamu menepati janjimu dan tidak membunuh kami? Zhou Chi tiba-tiba berkata, semua orang terkejut. Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin memandang Zhou Chi dan tidak bisa mempercayainya Tuan, Anda. Zhou Chi tidak melihat ketiga murid itu, tetapi memandang Huang Xiaolong. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak ragu-ragu. Oke, saya, Zhou Chi, ingin memimpin Tuan Bingshan untuk melayani Tuan Lanlong. Zhou Chi segera berkata, Huang Xiaolong melepaskan Zhou Chi, dia tidak takut Zhou Chi akan melarikan diri. Setelah Zhou Chi dibebaskan, dia tidak memiliki pikiran lain, dia dengan hormat membungkuk kepada Huang Xiaolong, dan pada saat yang sama menegur Wei Chong, Zhao Mang, dan Lu Seng Lin, dan semua master berlutut. Pada akhirnya, hanya penguasa dinasti surgawi Ronghua yang tersisa berdiri di sana. Semua penguasa Bingshan tidak bisa tidak melihat orang-orang dari dinasti surgawi Ronghua, dan bahkan Zhou Chi mengunci kaisar Ronghua Rongying. Orang-orang dari dinasti surgawi Ronghua tiba-tiba merasa sulit bernapas. Aku, aku juga bersedia melayani. Pada akhirnya, Rongying berkata dengan ekspresi sedih, dan berlutut. Awalnya, ketika dia datang ke Bingshan untuk menemukan Zhou Chi kali ini, dia diperintahkan oleh ayahnya untuk datang dan mendiskusikan sesuatu dengan Zhou Chi. Zhou Chi melihatnya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Ketika semua penguasa dinasti surgawi Ronghua melihat bahwa bahkan kaisar agung mereka berlutut, dan mereka berani berdiri, mereka juga berlutut dan mulai berlaku. Oleh karena itu, Huang Xiaolong meminta Zhou Chi, Wei Chong, Zhao Mang, Lu Seng Lin, Rongying, dan Master Realm penciptaan lainnya untuk membuka pertahanan Jiwa Tao, dan kemudian menanam batasan pada Zhou Chi dan Jiwa Tao manusia lainnya. Seperti sebelumnya, Huang Xiaolong tidak menghapus larangan Dewa Keabadian, tetapi hanya menutupi larangan Dewa Keabadian. Namun, Huang Xiaolong tidak mengendalikan mereka yang berada di bawah alam penciptaan, seperti Heiyu, Putra Penciptaan, Wang Xin, Leluhur Keluarga Wang, dan lainnya, tetapi membiarkan Zhou Chi dan Dewa Penciptaan lainnya mengendalikan dan menangani mereka. Zhou Chi menyumbangkan semua urat nadi spiritual asal-usul alam semesta di Gunung Es. Tidak hanya Zhou Chi, tetapi juga para Dewa Penciptaan seperti Rongying juga mengeluarkan semua urat nadi spiritual asal-usul alam semesta. Zhou Chi adalah salah satu dari sepuluh penguasa tanah tak berujung, dan dia sering dikunjungi oleh penguasa Dewa Penciptaan, meminta Bing Shan untuk maju ke depan untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, sumber nadi spiritual alam semesta di Bing Shan rumah harta karun jauh lebih dari yang diperkirakan Huang Xiaolong. Sebanyak 61. Itu benar? Ada 61 item, meskipun banyak dari mereka adalah item kelas rendah, ada lebih dari 30 item kelas tinggi, dan ada 5 item kelas atas. Meskipun Rongying adalah kaisar besar dari dinasti Celestial Ronghua, tetapi kali ini dia datang ke Bing Shan, dia tidak membawa banyak vena spiritual sumber kosmik di tubuhnya, dia hanya membawa vena spiritual sumber kosmik bermutu tinggi, yang awalnya dimaksudkan untuk didedikasikan untuk Zhou Qi, dan ingin meminta bantuan Zhou Qi. Titik, ada pun apa yang diminta Ronghua Tiancao kepada Zhou Qi, Huang Xiaolong tidak meminta, biarkan saja Zhou Qi pergi ke Ronghua Tiancao dengan kaisar Ronghua untuk menghadapinya. Ada pun Huang Xiaolong sendiri, dia menutup dirinya di istana Zhou Qi. Huang Xiaolong duduk bersila di lapisan pertama formasi perahu kosmik, mengeluarkan lebih dari 60 urat spiritual sumber kosmik dari gunung es, dan mengubah formasi kapal kosmik menjadi energi kosmik, dan segera mulai berlatih. Ratusan ribu tahun telah berlalu ketika Huang Xiaolong telah memurnikan energi kosmik yang diubah dari lebih dari 60 pembuluh darah spiritual sumber kosmik. Efek retret ini tentu saja lebih baik daripada Qian Kun Tian Cheng. Tubuh Huang Xiaolong telah memurnikan banyak racun lagi, lebih dari terakhir kali dia berada di Qian Kun Tian Cheng. Apalagi, kekuatan dunia besar dari tiga dunia dalam tubuhnya telah berubah menjadi banyak emas. Ketika Huang Xiaolong keluar dari istana Zhou Qi, dia disegarkan, dia merasakan jiwa daunnya, dan hati daunnya jauh lebih ringan. Ketika dia keluar dari retret kali ini, kekuatan dunianya yang besar telah mencapai 18,9 miliar, dan dia hanya kurang 100 juta 19 miliar ember. Huang Xiaolong memanggil Zhou Qi di depannya dan bertanya bagaimana keadaan Rong Hua Tian Chao. Zhou Qi dengan hormat berkata, ini semua masalah kecil yang sudah ditangani. Ini adalah masalah kecil baginya, tetapi itu bukan masalah sepele bagi dinasti surgawi Rong Hua. Jika tidak, Kaisar Rong Hua tidak akan datang untuk mengundangnya. Ayah Kaisar Rong Hua, Rong Hua, adalah dewa alam semesta setengah langkah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Ying Zhe sebelumnya, bahkan dewa alam semesta setengah langkah seperti Rong Hua tidak dapat menyelesaikannya, tentu saja itu bukan masalah kecil. Lin Qian Kun dan Lin Feng dari dinasti surgawi Qian Kun ada di sini. Mereka mengatakan mereka memiliki sesuatu untuk dilihat orang dewasa. Zhou Qi menambahkan tidak butuh waktu lama bagi orang dewasa untuk mundur, mereka datang dan tinggal di gunung es sampai orang dewasa pergi. Huang Xiaolong terkejut, mungkinkah sesuatu terjadi? Kalau tidak, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk datang ke Bing Shan dari Qian Kun Tian Chao untuk menemui mereka secara khusus, dan mereka telah tinggal di Bing Shan menunggu mereka keluar. Biarkan mereka masuk, kata Huang Xiaolong. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong melihat Lin Qian Kun dan Lin Feng, tetapi selain keduanya, ada Tao Xing. Apa yang terjadi? Huang Xiaolong bertanya kepada mereka bertiga. Lin Qian Kun dan Lin Feng ragu-ragu. Tao Xing menjawab dengan hormat, Tuan, sesuatu terjadi pada Han Er. Han Er, sesuatu terjadi. Huang Xiaolong terkejut. Ya, Tao Xing berkata, tidak lama setelah tuanku datang ke Bing Shan, Han Er membawa Raja King Luan ke pegunungan Heng Shan untuk pelatihan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Han Er untuk menghilang. Huang Xiaolong mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Qian Kun dan Lin Feng, bagaimana Han Er menghilang. Lin Qian Kun buru-buru berkata, setelah kami mengetahui bahwa Han Er hilang, kami menggunakan semua kekuatan dinasti surgawi Qian Kun untuk mencarinya, dan kemudian menemukan bahwa Tao Han Er telah dibawa pergi. Siapa? Wajah Huang Xiaolong tenggelam. Itu adalah tuan dari keluarga pedang Zulan. Lin Qian Kun tidak berani menyembunyikannya dan berkata, Zulan Dadi, penguasa keluarga pedang. Zhou Qi di samping terkejut. Huang Xiaolong juga terkejut. Bumi Zulan, pendekar pedang. Tuan Zulan adalah Zhu Chen, ayah dari Zhu Kiming. Di tanah Zulan, keluarga Zhu adalah keluarga pertama, dan keluarga Jian, yang kedua setelah keluarga Zhu, adalah keluarga kedua di tanah Zulan. Keluarga Jian ada di seluruh ruang yang tidak diketahui, dan mereka adalah raksasa yang mengejutkan dunia. Nenek Mo yang keluarga pedang, kekuatannya setinggi langit, meskipun tidak sebanding dengan Zhu Chen, Long Ba, Setan Fiers, Hantu Hijau, dan Dewa Kematian, tetapi tidak jauh lebih lemah dari lima. Ambil contoh Tuan Tak Berujung dari tanah Tak Berujung, bahkan jika Tuan Tak Berujung mengambil keuntungan dari formasi tanah Tak Berujung, dia bukan lawan dari leluhur keluarga pedang. Di ruang yang tidak diketahui, leluhur keluarga pedang ini diakui sebagai Master Kendo nomor satu. Mengapa Tuan dari keluarga pedang membawa Han Er pergi? Tanya Huang Xiaolong. Dengan status keluarga pedang, mustahil untuk datang ke tanah tak berujung tanpa alasan dan membawa Tau Han Er pergi. Tau Han Er tampaknya adalah cucu perempuan Jian Wu Shuang. Lin Qian Kun ragu-ragu dan berkata, ini adalah hasil bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki. Karena melibatkan keluarga pedang Bumi Zulan, Lin Qian Kun masih kesulitan untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, keluarga pedang tidak berada di tanah tanpa akhir, tetapi di Bumi Zulan, dan raksasa seperti keluarga pedang, siapa yang berani menginvestigasi? Apa? Cucu perempuan Jian Wu Shuang. Huang Xiaolong tercengang. Jian Wu Shuang adalah nenek moyang dari keluarga Jian. Ya, saya mendengar bahwa Tau Han Er tersesat di tanah tak berujung karena sesuatu terjadi pada keluarga Jian saat itu. Lin Feng berkata, tahun-tahun ini, keluarga Jian sebenarnya telah mencari Tau Han Er. Mengetahui bahwa Tau Han Er adalah cucu Jian Wu Shuang, Lin Feng, Lin Qian Kun, dan keterkejutan Tau Sing dapat dibayangkan. Huang Xiaolong tetap diam. Lin Qian Kun tidak berani mengeluarkan suara. Jika tidak apa-apa, kembalilah dulu. Setelah beberapa saat, kata Huang Xiaolong. Lin Qian Kun, Lin Feng, dan Tau Sing membungku hormat, pensiun, dan kemudian kembali ke Qian Kun Tian Cheng. Tidak ada yang terjadi dalam semalam, dan keesokan harinya, Huang Xiaolong dan Zhou Qi meninggalkan Gunung Es dan membiarkan Zhou Qi memimpin jalan menuju dinasti surgawi Rong Hua. Huang Xiaolong pergi ke dinasti surgawi Rong Hua, tentu saja, untuk menaklukkan Rong Hua, Dewa Alam Semesta setengah langkah, tentu saja, yang paling penting adalah Huang Xiaolong belajar dari Rong Ying bahwa ayahnya Rong Hua juga memiliki banyak kekuatan spiritual. Urat asal usul Alam Semesta. Rong Hua Tiancao tidak jauh dari Gunung Es, jadi dalam waktu kurang dari 10 hari, Huang Xiaolong dan Zhou Qi datang ke Rong Hua Tiancao. Kunjungan Zhou Qi secara langsung, tentu saja, mengingatkan Rong Hua untuk datang menemuinya secara langsung. Setelah Rong Hua bertemu Zhou Qi, yang mengejutkannya adalah Zhou Qi sangat menghormati pemuda berambut hitam di sampingnya. Tuan Zhou Qi, saya tidak tahu siapa ini. Rong Hua mau tidak mau bertanya kepada Zhou Qi. Ini tuanku. Zhou Qi memperkenalkan Huang Xiaolong. Tuan, Anda, keluarga Anda, Rong Hua terkejut dan menatap Zhou Qi dan Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Kata-kata Zhou Qi memiliki lebih banyak arti. Para pelayan yang melayani Zhou Qi seperti Bing Shen biasanya memanggil Zhou Qi secara lahiriah, tetapi juga memanggilnya tuanku. Sekarang Zhou Qi bahkan memanggil pemuda ini tuanku. Tanda seru. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi ini Zhou Qi. Siapa Zhou Qi? Dengan 13,1 miliar ember, 10 penguasa tanah tak berujung. Aku di sini, Tuan Mudalan Long. Huang Xiaolong tersenyum pada Rong Hua dengan acu tak acuh ya, Zhou Qi sekarang telah bergabung denganku. Huang Xiaolong membuat pengumuman yang jujur. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa Zhou Qi telah bergabung dengan Tuan Muda Naga Biru yang memproklamirkan diri, mulut Rong Hua terbuka lebar karena terkejut. Sebenarnya, putramu Rong Ying sudah melayaniku. Ketika Rong Hua terkejut, Huang Xiaolong berkata lagi. Apa? Rong Hua kehilangan suaranya. Selain Zhou Qi, ada juga Lin Qian Kun, Chen Huan Zi, dan Lin Feng yang telah bekerja untukku. Huang Xiaolong berbicara tentang lebih dari selusin Dewa Penciptaan berturut-turut. Dewa Penciptaan lainnya bukanlah apa-apa, tetapi ketika Rong Hua mendengar Lin Qian Kun, Chen Huan Zi juga bergabung dengan Huang Xiaolong, dan hatinya bergetar lagi. Meskipun Chen Huan Zi tidak sekuat Zhou Qi, dia masih komandan besar surga tanpa akhir. Jika Chen Huan Zi bergabung dengan barisan Huang Xiaolong, itu berarti dia mengkhianati Tuhan tanpa akhir mereka secara langsung. Setelah setengah hari, Rong Hua berlutut secara tak terduga dan bersumpah pada Huang Xiaolong. Faktanya, ini bukan giliran Rong Hua untuk tidak mau. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia dapat secara langsung menghancurkan pertahanan Dao Sol Dewa setengah langkah alam semesta biasa, dan kemudian mengendalikan lawan. Setelah Rong Hua mulai berlaku, dia mengeluarkan semua urat spiritual asal-usul alam semesta di rumah harta dinasti Celestial Rong Hua dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Meskipun urat spiritual asal-usul alam semesta dalam perbendaharaan dinasti Celestial Rong Hua tidak sebagus rumah harta karun gunung es, mereka tidak kurang dari dinasti langit dan bumi ada lebih dari 20 strip. Huang Xiaolong terus mundur setelah mendapatkan nada spiritual dari asal-usul alam semesta dari dinasti surgawi Rong Hua. Sekarang, Huang Xiaolong ingin meningkatkan kekuatannya dan berusaha untuk menembus 20 miliar pertempuran sesegera mungkin. Selain itu, ia membutuhkan lebih banyak pembuluh darah spiritual sumber kosmik untuk berubah menjadi energi kosmik perahu kosmik untuk memurnikan racun yang terkumpul di tubuhnya. Setelah beberapa kali berlatih di kosmik boat grid array, Huang Xiaolong merasa semakin penting untuk memurnikan racun dalam tubuhnya, semakin lama racun ini terakumulasi dalam tubuh, semakin merugikan baginya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memurnikan racun yang terkumpul dalam tubuh seseorang sesegera mungkin. Uluhan ribu tahun kemudian, Huang Xiaolong keluar dari retret. Dalam retret ini, Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus 19 miliar ember, dan dia hampir mencapai 19,1 miliar ember. Sekarang, dibandingkan dengan Infinity Lord, dia memiliki 1 miliar kekuatan Do Great World, dan di Infinity Land, dia sudah tak terkalahkan. Huang Xiaolong berdiri di langit di atas istana Ronghua Tiancao, diam-diam melihat ke langit. Langit, matahari terbenam redup, ada semacam keindahan yang tak terbatas. Tuan, Zhou Chi dan Ronghua datang di belakang Huang Xiaolong dan dengan hormat berkata, Buat pengaturan, kita akan pergi ke kota surga tanpa akhir dalam beberapa hari, kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Kota surgawi tanpa akhir, Zhou Chi dan Ronghua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Untuk pembangkit tenaga listrik di tanah tak berujung, kota surgawi tanpa akhir adalah tempat suci, bahkan Zhou Chi dan Ronghua, yang menyebutkan kota surgawi tanpa akhir, tidak bisa menahan perasaan kagum di hati mereka. Beritahu Lin Qian Kun, ayo pergi bersama kami. Huang Xiaolong memikirkannya dan berkata lagi. Zhou Chi dan Ronghua tercengang, dan mereka dengan hormat menanggapi. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong, Zhou Chi, dan Ronghua meninggalkan dinasti surgawi Ronghua. Ketika mereka melewati dinasti surgawi Qian Kun, Lin Qian Kun sudah menunggu Huang Xiaolong. Setelah bertemu dengan Lin Qian Kun, keempat Huang Xiaolong terbang semua jalan ke kota surgawi tak berujung di pesawat ruang angkasa naga biru Huang Xiaolong. Titik, sepertinya pesawat ruang angkasa naga biru harus disempurnakan lagi. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong berkata diam-diam. Meskipun pesawat ruang angkasa Blue Dragon telah melampaui banyak pesawat ruang angkasa kelas penciptaan berkualitas tinggi, itu masih jauh dari harta kuasi kosmik. Sepanjang jalan tanpa insiden, setahun kemudian, Huang Xiaolong dan keempatnya datang ke Endless Sky City. Tanah tak berujung sangat luas dan tak terbatas, bahkan dewa pencipta alam daceng biasa yang telah terbang selama beberapa dekade mungkin tidak dapat mencapai surga tanpa akhir. Untungnya, pesawat ruang angkasa naga biru Huang Xiaolong sangat cepat. Kota surgawi tanpa akhir, ini adalah tempat yang bagus. Huang Xiaolong memandang kota surgawi yang tak terbatas di depannya, dan berkata, Zhou Qi, Rong Hua, dan Lin Qian Kun berdiri dengan hormat di belakangnya. Zhou Qi dengan hormat berkata yang mulia benar, alasan mengapa Lord of Endless memilih untuk membangun kota surgawi tanpa akhir di sini adalah karena dia tertarik pada kekuatan asal di tanah. Kekuatan asal adalah kekuatan pembuluh darah spiritual di tingkat kosmik. Huang Xiaolong mengangguk. Para ahli dari dinasti besar mengalir ke kota surgawi tanpa akhir. Beberapa dari mereka melirik Huang Xiaolong dan yang lainnya, tetapi mereka tidak peduli. Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua semuanya adalah dewa setengah langka alam semesta. Jarang muncul, sangat sedikit yang bisa mengenal mereka bertiga, bahkan banyak kaisar dari dinasti Celestial mungkin tidak mengenal mereka bertiga. Pada saat ini, tiba-tiba, ada ledakan kuat di kejauhan, dan saya melihat sekelompok pasukan dengan baju besi aneh terbang menuju kota langit tak berujung mengendarai naga laut warna-warni, saya khawatir ada puluhan ribu dari mereka. Klan Laut dari Nevernit Si. Huang Xiaolong terkejut. Di kejauhan, pembangkit tenaga listrik di masa lalu mulai berdiskusi, saya mendengar bahwa Laut Evernit ingin memulihkan hubungan dengan surga tanpa akhir kita. Kali ini, Pangeran Tertua Laut Evernit diperintahkan oleh Raja Klan Laut untuk datang ke kota surga tak berujung kami untuk membahas hubungan antara klan laut dan klan laut. Urusan Ras Manusia, Pangeran Tertua Wu Yehai benar-benar datang sendiri. Saya mendengar bahwa Pangeran Tertua Wu Yehai adalah generasi ketiga Wu Yehai dengan bakat terbaik. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah dewa penciptaan tertinggi dari alam Daceng. Saya tidak tahu apakah dia telah menembus alam kesempurnaan. Pangeran Tertua Laut Nevernit sama terkenalnya dengan Yang Mulia Wu Kifeng, dan mereka secara kolektif disebut suanglong dari tanah tak berujung kita. Suara diskusi terus mencapai telinga Huang Xiaolong. Dalam diskusi di antara para ahli dinasti surgawi, tentara Wu Yehai datang ke gerbang kota surgawi tak berujung. Pada saat ini, tentara dinasti surgawi tak berujung menyambutnya. Itu adalah Wu Kifeng, Pangeran Tertua dari tak berujung dinasti surgawi, yang memimpin pasukan untuk menemuinya secara langsung. Kakak Ye Jingyu, sudah lama sekali, tapi gayanya masih sama. Wu Kifeng, Pangeran Tertua dari dinasti surgawi tak berujung, mengepalkan tinjunya pada Pangeran Tertua Wu Yehai, dan tertawa. Pangeran Tertua Wu Yehai tertawa, dan mengepalkan tinjunya dan Wu Kifeng sopan. Ayahku sudah menyiapkan makanan dan minuman di istana, kakak Ye Jingyu, tolong. Setelah keduanya bertukar salam, Wu Kifeng memberi isyarat dan berkata sambil tersenyum. Tolong, Ye Jingyu, Pangeran Tertua Wu Yehai, tersenyum. Namun, saat dia hendak memasuki gerbang kota langit tak berujung, Wu Kifeng tiba-tiba berhenti ketika dia melihat beberapa sosok di kejauhan dari sudut matanya. Matanya tertuju pada Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua. 3615. Kemudian, di bawah mata semua orang yang tercengang, Wu Kifeng tiba-tiba meninggalkan Pangeran Tertua dari Wu Yehai, dan terbang menuju Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua dengan tergesa-gesa. M, ada apa dengan Pangeran Tertua? Siapa orang-orang ini? Apakah yang mulia Pangeran Tertua saling mengenal? Beberapa kepala klan dan kepala klan kuno terkejut dan menebak. Ye Jing Yu, Pangeran Tertua Wu Yehai, juga tercengang. Yang mulia, beberapa ahli dari surga tanpa akhir memanggil Wu Kifeng. Tapi Wu Kifeng sepertinya tidak mendengarnya, dan langsung pergi ke Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua. Kifeng telah bertemu Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua tiga senior. Wu Kifeng membungkuk dan memberi hormat, sangat hormat. Semua orang terkejut. Senior, Apa identitas Wu Kifeng? Namun, mereka adalah Pangeran Tertua dari dinasti surgawi tanpa akhir, dan mereka juga adalah dewa pencipta alam kesempurnaan. Di bumi yang tak berujung, mereka dapat dihitung dengan tangan dan busur Wu Kifeng, tetapi sekarang, ada tiga di depan mereka. Ye Jing Yu, Pangeran Tertua Wu Yehai, dan penguasa Wu Yehai sama-sama terkejut. Zhou Qi, Lin Qian Kun, Rong Hua, Pangeran Tertua Bu Yehai, Ye Jing Yu, terkejut. Lin Qian Kun dan Rong Hua melihat Pangeran Tertua Wu Kifeng bergegas dari kejauhan untuk membungkuk dan memberi hormat, tetapi mereka tidak berani terlalu malu, mereka mengangguk dan tersenyum yang mulia Pangeran Tertua Sopan. Adapun Zhou Qi, dia hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Eksistensi seperti Zhou Qi sangat sopan bahkan ketika kaisar besar surga tanpa akhir melihatnya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan kepada Wu Kifeng. Mata Wu Kifeng jatuh pada Huang Xiaolong, dan dia bertanya dengan heran, siapa ini. Semua orang bisa melihat bahwa Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua sangat menghormati Huang Xiaolong. Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua tidak berbicara. Wu Kifeng melihat ini, dan hatinya tiba-tiba meledak. Tuan muda naga biru, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Wu Kifeng dengan cepat berkata sambil tersenyum ternyata itu adalah Tuan Lanlong. Setelah jeda, dia berkata kepada Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua, Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua tiga senior akan datang, jika saya ayah tahu tentang itu, pasti saya sangat senang, saya tidak punya keberanian, dan saya ingin mengundang tiga senior untuk pindah ke istana tak berujung. Tidak perlu. Sebelum Wu Kifeng selesai berbicara, Huang Xiaolong menyelah kami datang ke kota surgawi tanpa akhir kali ini karena kami memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi kami tidak akan memasuki istana tanpa akhir. Kata-kata Wu Kifeng diinterupsi oleh Huang Xiaolong, wajahnya sedikit tidak wajar, tetapi kemudian dia memandang Zhou Qi, Lin Qian Kun, Rong Hua dan tersenyum jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu para senior, dan Wu Feng akan pergi. Dulu, lalu dia membungkuk pada Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua sebelum pergi. Wu Kifeng kembali ke tentara, meminta maaf kepada Ye Jingyu, dan kemudian memasuki gerbang kota surga tanpa akhir bersama Ye Jingyu dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, tentara dinasti surgawi tak berujung dan tentara Laut Nevernit menghilang di gerbang kota surgawi tanpa akhir. Para ahli di sekitarnya berbisik, tampaknya berdiskusi, menebak identitas Huang Xiaolong dan Zhou Qi. Zhou Qi senior, itu bukan Zhou Qi senior dari Bing Shan, kan? Bahkan yang mulia Wu Kifeng sangat hormat, saya khawatir itu senior Zhou Qi dari Bing Shan. Zhou Qi senior belum keluar dari Gunung Es selama ribuan tahun, tapi kali ini dia meninggalkan Gunung Es dan datang ke surga tanpa akhir. Apa yang terjadi? Beberapa dari mereka yang menebak identitas Zhou Qi semuanya bersemangat, bahkan bersemangat dengan identitas Zhou Qi. Banyak kaisar dari dinasti Celestial bahkan tidak bisa bertemu Zhou Qi jika mereka mau. Beberapa leluhur klan, kepala klan, dan pemimpin klan tidak berani mendekat, tetapi berlutut dari kejauhan dan bersujud kepada Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong dengan tenang. Dia datang ke sini kali ini, dan dia tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu terlalu khawatir. Jadi, Huang Xiaolong dan keempatnya memasuki kota surgawi tanpa akhir. Baru setelah keempat Huang Xiaolong menghilang untuk waktu yang lama, para leluhur, leluhur, dan leluhur yang berlutut berdiri. Setelah Huang Xiaolong memasuki Endless Sky City, dia tidak pergi ke Chen Huan Zi, tetapi pergi ke mansion Zhou Qi di Endless Sky City. Makhluk seperti Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua pasti memiliki mansion di Endless Sky City. Terutama Zhou rumah es Qiqi terletak di area pusat kota langit tanpa akhir, dan mencakup area yang luas, dan bahan yang digunakan semuanya adalah tingkat kosmik. Setelah berjalan-jalan di sekitar rumah es Zhou Qi, Huang Xiaolong tersenyum pada Zhou Qi rumah es ini adalah salah satu rumah besar terbaik yang pernah saya lihat. Zhou Qi dengan hormat tersenyum dan berkata, Tertawa, tuanku. Setelah saya membeli rumah besar ini, saya menghabiskan banyak pemikiran untuk mengubahnya, tetapi kemudian saya berlatih di bingshan, dan saya jarang datang ke sini, tetapi itu ditinggalkan. Huang Xiaolong melambaikan tangannya aku tidak bercanda. Lalu dia berkata, Aku akan pergi ke pasar malam di malam hari, jadi kamu tidak perlu mengikutiku. Ada pasar malam di selatan kota langit tak berujung, yang merupakan pasar perdagangan terbesar di tanah tak berujung. Ada banyak ahli dari dinasti Celestial untuk bertukar harta, pada dasarnya semuanya adalah tingkat kosmik, dan akan ada banyak urat spiritual asal kosmik. Huang Xiaolong datang ke Endless Sky City, dan salah satu tempat yang paling ingin dia kunjungi adalah pasar malam di Endless City. Ya, tuanku, tentu saja, Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua tidak berani mempertanyakan keputusan Huang Xiaolong. Ambilkan aku token untuk pasar malam, kata Huang Xiaolong. Tentu saja, tidak semua orang bisa memasuki pasar malam ini, hanya mereka yang memegang token khusus yang dikeluarkan oleh dinasti surgawi tak berujung yang bisa masuk. Bagi Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua, mendapatkan token pasar malam hanyalah masalah sepele. Tepat ketika Zhou Chi dan ketiganya mendapatkan token pasar malam untuk Huang Xiaolong, Wu Kifeng dengan hormat melaporkan kepada Kaisar Wu Tianyu bahwa mereka bertemu Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua di gerbang kota surga tanpa akhir, terutama penyebutan Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua ke Huang Xiaolong. Kaisar tanpa akhir Wu Tianyu mengerutkan kening tuan muda naga biru. Dia mencari pikiran dan ingatannya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Di mana mereka sekarang? Wu Tianyu? Kaisar Agung tak berujung, bertanya. Di rumah S. Tuan Zhou Chi. Wu Kifeng menjawab, dan kemudian berkata lagi Ayah, haruskah kita memeriksa tuan muda Lanlong ini? Atau, Ayah dapat memanggil Lin Qian Kun dan Rong Hua untuk bertanya. Masalah tuan muda naga biru. Wu Tianyu? Kaisar Agung tak berujung, menggelengkan kepalanya memanggil Lin Qian Kun, Rong Hua, saya khawatir saya tidak akan dapat meminta apapun. Tuan muda Lanlong ini, Anda perlu memeriksa. Memeriksa dengan cepat, memeriksa semua kekuatanmu, dan kamu harus mencari tahu identitasnya kepadaku. Dia mengucapkan tiga kata berturut-turut. Ya, Ayah Kerajaan. Wu Kifeng menjawab dengan hormat, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, kalau begitu, haruskah kita melapor kepada leluhur kita? Wu Tianyu berpikir sejenak dan berkata, untuk saat ini, jangan ganggu leluhur. Leluhur dilukai oleh Long Ba di masa lalu, dan mereka masih belum pulih dari retret. Mari kita tunggu leluhur keluar. Malam tiba, Huang Xiaolong meninggalkan Bingfu dengan token pasar malam dari tiga Zhou Qi dan datang ke pasar malam. Meskipun pasar malam ini adalah pasar perdagangan terbesar di tanah tak berujung, pasar ini hanya buka pada malam hari, itulah sebabnya Huang Xiaolong datang ke sini pada malam hari. Ketika Huang Xiaolong tiba, ada banyak lalu lintas di depan gerbang pasar malam. Meskipun tidak semua orang bisa memasuki pasar malam, tetapi umumnya Dewa Pencipta yang kuat atau Kaisar Agung Dinasti Surgawi, penguasa 13 Kesempurnaan Agung masih bisa mendapatkan token pasar malam. Di alun-alun besar di depan gerbang pasar malam, semua jenis binatang buas, pesawat ruang angkasa, atau kereta diparkir. Binatang yang duduk ini biasanya sulit ditemukan, tetapi sekarang mereka berkumpul di sini, seperti pameran binatang buas yang aneh. Dan pesawat ruang angkasa itu pada dasarnya adalah pesawat ruang angkasa tingkat pencipta, dan beberapa di antaranya adalah pesawat ruang angkasa pencipta kelas menengah. Tidak banyak orang yang datang dengan berjalan kaki seperti Huang Xiaolong. Selain itu, semua orang ditemani oleh penjaga, pelayan, dan Huang Xiaolong sendirian, jadi dia tampak sedikit kesepian. Keturunan keluarga mana pemuda itu datang ke pasar malam sendirian. Karena Huang Xiaolong sendirian dan memiliki temperamen yang sangat baik, itu telah menarik perhatian banyak wanita. Mereka yang bisa datang ke pasar malam biasanya adalah putri dari dinasti surgawi atau wanita muda dari keluarga besar, dan banyak dari mereka yang belum menikah. Banyak murid muda yang belum menikah, wanita muda datang ke pasar malam, sebenarnya hanya ingin menyentuh pernikahan, lagi pula mereka yang bisa memasuki pasar malam memiliki latar belakang keluarga yang baik. Orang yang bertanya tadi adalah Chen Yi, wanita muda ke-6 dari keluarga Chen dari surga tanpa akhir. Leluhur keluarga Chen adalah dewa penciptaan di alam kesempurnaan besar, dan keluarga Chen hampir tidak dapat dianggap sebagai keluarga kelas satu dari dinasti surgawi tanpa akhir, tentu saja, bukan di antara yang teratas. Jika pemuda ini memiliki latar belakang yang bagus, atau dia tidak memiliki status dalam keluarga, tidak mungkin dia tidak memiliki penjaga untuk melindunginya. Seorang wanita cantik di samping Chen Yi berkata sambil tersenyum. Wanita cantik ini adalah saudara ipar keduanya yang, yang bisa menjadi menantu perempuan dari keluarga Chen. Tentu saja, yang ini tidak kecil. Dia adalah putri kepala keluarga yang dari tak berujung surga. Leluhur keluarga adalah kesempurnaan besar dan pencipta utama dunia. Yang segera tersenyum pada Chen Yi dan berkata, Nona ke-6 saya selalu sangat arogan, dan menolak untuk melamar banyak Tuan muda klan. Mengapa saya menjadi tertarik pada pemuda ini hari ini? Mungkinkah Anda telah mengambil menyukai pemuda ini? Kalau begitu mari kita kembali dan biarkan seseorang memeriksa latar belakang pemuda ini. Chen Yi menyesap yang aku tidak, kakak ipar kedua, jangan bicara omong kosong. Tapi kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berkata, tapi tidak apa-apa bagi seseorang untuk memeriksa intinya. Yang jiau berkata sambil tersenyum bukannya aku punya hati untuk musim semi. Chen Yi tersipu dan menatap saya tidak ada hubungannya, tidak. Oke, apa yang Nona ke-6 saya bicarakan? Yang tersenyum, dan kemudian memerintahkan para ahli di belakangnya untuk memeriksa identitas Huang Xiaolong. Bagaimana kalau, mari kita mengobrol dan masuk dengan pemuda itu? Kata yang segera, ini tidak baik. Chen Yi menggelengkan kepalanya ini terlalu mendadak. Pada saat ini, Huang Xiaolong tidak tahu bahwa dia sudah memikirkan Chen Yi, wanita ke-6 dari keluarga Chen. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak memasuki pasar malam, seorang pria muda tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia bergegas ke Huang Xiaolong dan membungkuk, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat Tuanku, bisakah Anda membawa saya ke pasar malam? Umumnya, jika Anda memegang satu token, Anda dapat membawa dua pengikut ke pasar malam. Huang Xiaolong melirik pemuda itu, wajahnya lurus, tetapi dia setia kamu murid keluarga yang mana. Mengapa kamu ingin memasuki pasar malam? Pemuda ini jelas tidak punya tanda. Saya adalah murid dari keluarga Gui di surga tanpa akhir, nama saya Gui Xiaor. Pemuda itu dengan cepat menjawab saya ingin pergi ke pasar malam untuk membeli sejenis bahan lunas es, bahan ini sangat penting bagi saya, itu hanya tersedia di pasar malam, hanya saya tidak punya token. Gui Xiaor, Huang Xiaolong tertegun dan berkata sambil tersenyum namamu unik, nah, untuk namamu, maka aku akan membawamu masuk. Gui Xiaor tercengang, lalu gembira, dan membungkuk kepada Huang Xiaolong. Dia telah berada di pasar malam selama beberapa malam, dan dia telah meminta banyak ahli keluarga, tetapi tidak ada yang mau membawanya masuk. Untuk hadiah 100 juta koin dao, bagaimana dia bisa mendapatkan 100 juta koin dao untuk keluarga kecil kelas 3 seperti keluarga Guinya. Jadi, Gui Xiaor mengikuti Huang Xiaolong ke pasar malam. Di kejauhan, Chen Yi, wanita ke-6 dari keluarga Chen, melihatnya dan berkata, pemuda ini baik hati dan memiliki karakter yang baik. Ini berarti Huang Xiaolong, yang tersenyum dan berkata ayo pergi, ayo masuk dengan cepat, dan jika kamu tidak berani memulai percakapan nanti, ipar perempuan kedua akan membantumu bertanya pada pemuda itu dan menanyakan namanya. Chen Yi ketakutan dan menarik yang kakak ipar kedua, lupakan saja. Yang Yixiao berkata, laki-laki harus menikah, dan wanita harus menikah, jadi apa yang memalukan. Lalu dia membawa Chen Yi ke pasar malam. Setelah Huang Xiaolong membawa Nagui Xiaor ke pasar malam, dia berkata, lunas es ada di lantai pertama. Kamu bisa pergi dan menemukannya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus pergi ke lantai dua. Pasar malam memiliki dua lantai, dan lantai pertama umumnya merupakan eliksir level kreasi biasa atau level hampir kreasi. Di lantai dua, hanya untuk memperdagangkan harta seperti asal-usul nadi spiritual alam semesta atau pil obat tingkat penciptaan. Ya, terima kasih Tuan. Gui Xiaor mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong, saya tidak tahu siapa nama keluarga semua orang. Di masa depan, Gui Xiaor pasti akan membalas kebaikan bantuan Anda. Huang Xiaolong menjabat tangannya tidak perlu. Kemudian dia berpisah dari Gui Xiaor dan berjalan menuju pintu masuk Grand Array di lantai dua. Namun, tepat ketika Huang Xiaolong hendak memasuki pintu masuk formasi besar di lantai dua, dia mendengar seseorang berteriak, anak ini, tolong tinggal. Huang Xiaolong menoleh, dan Yang dan Chen Yi yang menghentikan Huang Xiaolong. Yang datang ke Huang Xiaolong dan berkata sambil tersenyum baru saja, putranya membantu murid keluarga Gui. Kami telah melihat bahwa tidak banyak orang dengan hati ksatria seperti putranya. Saya tidak tahu keluarga mana yang putra dari. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Di Xiaoyang, itu adalah anggota keluarga Chen dari surga tanpa akhir. Menunjuk Chen Yi ini adalah enam bibi kecilku. Menghadapi Huang Xiaolong, Chen Yi sedikit pemalu, dan sulit untuk berbicara. Huang Xiaolong tersenyum ternyata mereka milik keluarga Chen, dan mereka berada di bawah putra naga biru. Apakah putranya seorang murid dari keluarga Lan? Mata yang berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum. Keluarga Lan juga merupakan keluarga kelas satu dari dinasti surgawi tak berujung, nenek moyang keluarga Lan adalah dewa kesempurnaan dan penciptaan tertinggi. Menurut pendapat Yang, jika Huang Xiaolong adalah murid dari keluarga Lan, maka Chen Yi adalah pasangan yang cocok. Chen Yi juga memiliki mata yang cerah. Saya bukan dari keluarga Lan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya saya hanya seorang kultifator lepas. Perbaikan longgar, Yang dan Chen Yi terkejut, dan keduanya tidak bisa menahan perasaan kecewa. Yang tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lanlong datang sendiri. Bagaimana dengan para tetua keluargamu atau bawahannya? Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong hanyalah seorang kultifator lepas, dia tidak antusias seperti sebelumnya. Huang Xiaolong berkata tetua keluarga saya tidak ada di sini, tetapi beberapa bawahan saya datang ke kota surga tanpa akhir bersama saya, tetapi saya tidak akan membiarkan mereka datang ke pasar malam-malam ini. Setelah mendengar ini, Yang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana Anda mendapatkan token Anda? Saya meminta anak buah saya untuk melakukannya, kata Huang Xiaolong. Kalau begitu bawahanmu adalah penguasa kesempurnaan besar ke-13. Chen Yi, yang tidak berbicara, bertanya. Jika bawahan Huang Xiaolong adalah penguasa dari 13 kesempurnaan agung, dia masih akan memiliki landasan. Huang Xiaolong berkata, Tentu saja tidak. Anda pasti pernah mendengar tentang bawahan saya. Oh, jadi, bawahan Tuan Lanlong sangat terkenal. Yang Ban bercanda saya tidak tahu siapa nama mereka. Mereka disebut Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua, kata Huang Xiaolong jujur. Zhou Chi, Lin Qian Kun, Rong Hua, Yang Hao tertegun sejenak, lalu tersenyum dan bertanya dengan nada bercanda, Bukankah itu Tuan Zhou Chi dari Bingshan? Tidak percaya apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Namun, tidak ada yang akan percaya. Seorang pemuda tadi kenal benar-benar mengatakan bahwa Zhou Chi, salah satu dari 10 master teratas di tanah tak berujung, adalah bawahannya, siapa yang akan percaya. Mereka yang percaya padanya mungkin bodoh. Chen Yi mengerutkan kening dan memandang Huang Xiaolong, tetapi dia tidak menyukainya lagi. Awalnya, dia melihat temperamen dan kebaikan hati Huang Xiaolong yang luar biasa, dan berpikir bahwa Huang Xiaolong tidak buruk, tetapi dia tidak mengharapkan itu ketika dia datang. Dalam kontak, ternyata menjadi orang yang retoris, berhati terbuka, sembrono dan tak kenal takut, orang seperti itu jauh dari standar pemilihan pasangannya. Huang Xiaolong menganggup dengan sungguh-sungguh kepada Yang Kang dan berkata, Ini Zhou Chi dari Bingshan. Yang Hao terkikik Tuan Lan, saya menemukan bahwa Anda cukup lucu. Huang Xiaolong mengangkat bahu, karena pihak lain tidak mempercayainya, dia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Yang Hao berkata kepada Huang Xiaolong lagi dalam hal ini, Tuan Lan harus ingat untuk tidak membicarakannya dengan orang lain di masa depan, jangan sampai beberapa orang menyebarkannya, Zhou Chi, Lin Qian Kun, Rong Hua dan orang dewasa lainnya mungkin tidak peduli. Tentang Anda, tetapi bawahan mereka, saya khawatir saya tidak akan mengampuni Anda. Pada saat itu, itu bahkan akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Chen Yi di samping menambahkan kalimat lain. Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu dan tersenyum terima kasih atas pengingat baik Anda. Jika itu orang lain, kami tidak akan terlalu malas untuk mengingatkanmu. Yang Kang berkata, Aku baru saja melihat bahwa kamu baik hati, jadi aku mengatakan beberapa patah kata lagi kepadamu. Huang Xiaolong tertawa, memandang Yang Chong dan Chen Yi di depannya, menganggapnya menarik, dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih dua. Apakah kamu akan membeli sesuatu di lantai dua? Yang Chang mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk saya perlu beberapa sumber daya untuk berlatih, lantai dua memiliki sumber daya yang saya butuhkan. Adapun yang dia butuhkan adalah urat spiritual asal usul alam semesta, Huang Xiaolong tidak mengatakannya, dan bahkan jika dia mengatakannya sekarang, saya khawatir Yang Yan dan Chen Yi akan memperlakukannya sebagai seseorang yang fasih. Kami juga naik ke lantai dua untuk membeli sesuatu. Yang Yan tersenyum dan berkata, Kalau begitu mari kita naik bersama. Huang Xiaolong tidak keberatan dengan ini, dan berkata, Oke. Jadi, Yang Yan, Chen Yi dan Huang Xiaolong memasuki lantai dua melalui pintu masuk formasi besar di lantai dua. Tunggu sebentar, jika kalian berdua tertarik pada sesuatu, aku akan membelinya untuk kalian berdua. Terima kasih atas pengingat baikmu barusan. Huang Xiaolong tersenyum ketika dia naik ke lantai dua. Yang Yan tersenyum dan berkata, Tidak perlu, kita akan membeli setumpuk sum-sum naga nanti. Sumsum naga ini tidak murah, jadi kita bisa membiarkan Tuan Muda Lan menghabiskannya. Oh, kamu ingin membeli sum-sum naga? Huang Xiaolong terkejut. Tentu saja, Huang Xiaolong tahu tentang sum-sum naga ini, dan dia melahap banyak saat itu. Ketika dia tidak menembus Dewa Penciptaan, dia menemukan banyak sum-sum naga di Gua Naga Alam Semesta Mengtian. Pada saat itulah dia bertemu Gu Yuan dan Long Yi, yang memiliki enam garis keturunan kuno. Di mata penguasa tertinggi, sum-sum naga sangat berharga, tetapi di mata para dewa pencipta, itu bukan apa-apa, dan untuk Huang Xiaolong saat ini, itu bahkan kurang. Ya, kami ingin membeli sum-sum naga. Chen Yi mengangkat dagunya dan berkata, kamu membutuhkan sum-sum naga berkualitas tinggi. Sepotong sum-sum naga berkualitas tinggi bernilai satu miliar, koin dao. Yang Yan berkata, sambil tersenyum dan kita harus membeli puluhan dolar, jadi kita tidak ingin membiarkan Tuan Muda Lan menghabiskan uang. Lusinan blok, yaitu puluhan miliar koin dao. Bukannya dia memandang rendah Huang Xiaolong, tetapi puluhan miliar koin dao memang bukan jumlah yang kecil, dan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh Tuan Muda dari keluarga biasa, koin Yi Dao juga sulit. Huang Xiaolong tersenyum dan tidak bersih keras lagi. Setelah tiba di lantai dua, dekorasi aola di lantai dua bahkan lebih cemerlang, dan bahan yang digunakan semuanya dari tingkat kosmik. Jadi, beberapa orang datang ke toko itu. Ketika saya datang ke toko, saya bertanya dan mengetahui bahwa ada 40 potong sum-sum naga berkualitas tinggi di toko, yang Yan dan Chen Yi membeli semuanya. Tuan Mudalan, kami membeli barang-barang kami, jadi ayo beli barang-barang Anda. Yang Chang berkata kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, matanya menyapu, dan kemudian berjalan lurus ke depan. Sebelum dia datang, dia belajar tentang pasar malam ini dari Zhou Chi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua. Meskipun banyak toko di lantai dua pasar malam dapat menukar denyut nadi spiritual alam semesta, ada alam semesta yang disebut kamar dagang luling di lantai dua pasar malam. Sumber urat spiritual adalah yang paling banyak. Banyak dewa penciptaan di atas alam kesempurnaan suka mempercayakan pembuluh darah spiritual asal alam semesta ke kamar dagang yang disebut luling ini untuk berdagang atau bertukar. Kamar dagang ini, yang disebut luling, adalah salah satu kamar dagang terbesar di ruang yang tidak diketahui, ada banyak cabang di setiap negeri, dan terutama membeli dan menjual sumber daya budidaya tingkat kosmos. Oleh karena itu, Huang Xiaolong langsung menuju gerbang kamar dagang roh hijau. Yang Yan dan Chen Yi mengikuti di belakang Huang Xiaolong, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak heran ketika mereka melihat bahwa Huang Xiaolong akan memasuki kamar dagang roh hijau. Tuan Mudalan, apakah Anda akan membeli sesuatu di kamar dagang roh hijau? Yang Yan berkata, barang-barang di kamar dagang roh hijau umumnya bernilai lebih dari 10 miliar. Dia takut Huang Xiaolong tidak tahu tentang kamar dagang roh hijau. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, saya bertanya kepada bawahan saya, dan mereka mengatakan bahwa kamar dagang roh hijau adalah yang paling saya inginkan. Kemudian dia melangkah ke pintu kamar dagang roh hijau. Yang Yan dan Chen Yi saling memandang dan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti Huang Xiaolong ke kamar dagang roh hijau. Faktanya, meskipun keduanya kadang-kadang datang ke pasar malam, mereka jarang memasuki kamar dagang roh hijau. Mereka biasa pergi ke kamar dagang roh hijau, murni karena penasaran. Melihat harta karun di dalamnya, hati saya penuh syok. Yang Yan dan Chen Yi memasuki gerbang kamar dagang roh hijau, dan langkah kaki mereka menjadi ringan, karena takut membuat keributan dan mengkhawatirkan orang lain, karena sering ada penguasa dewa penciptaan yang memasuki kamar dagang roh hijau. Untuk membeli dan menjual barang, mungkin seseorang di aula orang tua yang tidak mencolok itu adalah dewa kesempurnaan yang belum lahir. Huang Xiaolong datang ke konter perdagangan di lobi. Orang yang bertanggung jawab atas konter adalah seorang wanita cantik, yang sangat provokatif, dengan mata mengedip, pinggang ular, dan kulit lembut. Saya tidak tahu apa yang ingin dibeli atau dijual tuan muda. Si cantik bertanya sambil tersenyum. Saya ingin membeli sejumlah vena spiritual asal kosmik. Berapa banyak vena spiritual asal kosmik yang ada di cabang kamar dagang roh hijau Anda? Kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Keindahan di konter tetap ada. Berdiri di belakang Huang Xiaolong, Yang Hao dan Chen Yi membuka mulut lebar-lebar. Beli? Beli sejumlah urat spiritual sumber kosmik. Yang Chang memandang Huang Xiaolong dengan kosong. Kamu? Bukankah kamu bercanda? Setelah Chen Yi, wanita ke-6 dari keluarga Chen, Mau tidak mau bertanya pada Huang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang yang datang ke Green Spirit Merchant Guild Untuk membeli sejumlah asal urat spiritual alam semesta. Apa konsep kumpulan vena spiritual asal kosmik? Siapa yang mampu membeli sejumlah urat spiritual sumber kosmik? Si cantik di konter juga memandang Huang Xiaolong dengan curiga, Bertanya-tanya apakah Huang Xiaolong sedang bercanda? Wah, tahukah kamu bawa datang ke Green Spirit Merchant Club Untuk membuat lelucon? Konsekuensinya sangat serius. Pada saat ini, suara mengejek terdengar di belakang Huang Xiaolong. Yang dan Chen Yi menoleh dan melihat pakaian pada orang yang datang, Dan wajah cantik mereka berubah drastis. Orang di sini jelas adalah murid langsung dari keluarga Cao. Keluarga Cao adalah raksasa sejati di tanah tak berujung, Dan itu adalah yang kedua setelah keberadaan surga tanpa akhir, Leluhur keluarga Cao adalah penguasa kedua dari tanah tak berujung. Menurut legenda, kekuatannya telah melebihi 16 miliar ember. Selain leluhur keluarga Cao, Pemilik keluarga Cao saat ini juga merupakan salah satu dari 10 penguasa tanah tak berujung, Dengan lebih dari 12 miliar kekuatan untuk melawan dunia besar, Dan kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka. Kaisar surga tak berujung, Dan ada lebih dari 100 dewa penciptaan di atas tingkat kesempurnaan yang luar biasa dari keluarga Cao. Ada pun dewa penciptaan di bawah kesempurnaan agung, apalagi. Oleh karena itu, keluarga Cao jelas merupakan hegemon di tanah tak berujung, Dan kekuatannya sangat kuat sehingga bahkan surga yang tak berujung harus takut, Terutama setelah raja tanpa akhir dilukai oleh lomba, Keluarga Cao telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir, Dan di sana adalah persaingan samar dengan surga tanpa akhir. Titik, meskipun keluarga Chen adalah keluarga kelas satu dari dinasti surgawi tak berujung, Di depan keluarga Cao, itu adalah gadget. Jangan melihat leluhur keluarga Chen sebagai dewa kesempurnaan besar, Tetapi jika Cao keluarga tersinggung, keluarga Chen akan dihancurkan. Sehari saja, bahkan tidak sehari. Sementara ekspresi yang dan Chen Yi berubah drastis, Pemuda dari keluarga Cao datang ke konter dengan dua penjaga di belakangnya. Wanita cantik di konter jelas mengenal pemuda dari keluarga Cao. Melihat pemuda dari keluarga Cao, Dia dengan cepat keluar dari konter dan berkata dengan senyum hormat dan tersanjung, Tuan muda Cao Z, Anda di sini. Pria muda dari keluarga Cao, yang dipanggil Cao Z, Mengangguk dan tersenyum saya mendengar bahwa pedagang roh hijau Anda memiliki Vena spiritual asal alam semesta yang luar biasa dari sistem naga api. Si cantik di konter dengan cepat tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Cao Z benar-benar berpengetahuan luas. Asal usul alam semesta tipenaga api ini diperoleh oleh kamar dagang kita kemarin, Jadi saya akan meminta presiden kita untuk datang. Lebih, jika itu adalah murid biasa dari keluarga Cao, Tentu saja, tidak perlu memperingatkan presiden kamar dagang roh hijau, Tetapi Cao Z ini bukan murid biasa dari keluarga Cao, Tetapi keponakan dari kepala keluarga. Dari keluarga Cao, dan cucu dari leluhur keluarga Cao. Dia juga adalah dewa kesempurnaan. Dalam hal bakat, Cao Z ini mungkin sedikit lebih rendah dari Wu Kifeng dan Ye Jingyu sebelumnya, Tetapi dalam hal kekuatan, kekuatannya satu poin lebih kuat dari Wu Kifeng dan Ye Jingyu. Setelah kecantikan di konter pergi, Cao Z melirik Huang Xiaolong, Yang, dan Chen Yi. Keluarga Chen, dia menatap Yang dan Chen Yi dengan merendahkan Yang. Chen Yi sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membungkuh saya telah melihat Tuan Cao Z. Meskipun keduanya belum pernah bertemu Cao Z sebelumnya, Mereka pernah mendengar nama terkenal Cao Z, Tahu bahwa Cao Z adalah murid generasi ketiga yang paling menonjol dari keluarga Cao, Dan juga tahu bahwa Cao Z adalah dewa pencipta kesempurnaan. Cao Z menoleh, memandang Huang Xiaolong dengan jijik, Dan mencibir, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membeli sekumpulan vena spiritual asal kosmos. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu itu benar, Saya juga menginginkan vena spiritual sumber kosmos tipe naga api berkualitas terbaik yang ingin Anda beli. Cao Z terkejut, ketika Yang dan Chen Yi mendengarnya, kaki mereka menjadi lunak. Cao Z telah menyatakan bahwa dia menginginkan urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi dari sistem naga api, Dan Huang Xiaolong juga mengatakan bahwa dia menginginkannya. Tapi Cao Z tidak marah, tetapi memandang Huang Xiaolong seperti badut, dan tertawa menarik, Ini pertama kalinya seseorang berani mengambil sesuatu dariku. Itu karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, itu tidak berarti kamu tidak akan memilikinya di masa depan, Kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Yang dan Chen Yi sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Kedua wanita itu merasa menyesal dan menyesal mendekati Huang Xiaolong. Jika Huang Xiaolong membuat marah Cao Z dan Cao Z mengungkapkan kemarahannya, Mereka juga akan mati bersama Huang Xiaolong. Cao Z tertegun dan menatap Huang Xiaolong dari atas ke bawah, Wah, kamu tidak tahu siapa aku. Anak ini pasti tidak tahu siapa dia, jadi dia berani berbicara sendiri seperti ini lagi dan lagi. Meskipun dia Cao Z sangat terkenal, Jika anak laki-laki di depannya berasal dari kota terpencil, dia mungkin tidak mengenalnya Cao Z. Pada saat ini, tawa hangat dari kejauhan tuan muda Cao Z ada di sini, kamar dagang roh hijau penuh dengan kecemerlangan. Saya melihat Kong Lei, presiden kamar dagang roh hijau, berjalan dengan senyum di wajahnya, diikuti oleh selusin ahli dari kamar dagang roh hijau di alam penciptaan. Meskipun Kong Lei ini adalah dewa penciptaan tertinggi dari kesempurnaan agung, dia sangat antusias dengan Cao Z. Ketika Cao Z melihat kedatangan Kong Lei, dia mengobrol dengan Kong Lei. Setiap beberapa tahun, dia datang ke kamar dagang roh hijau untuk membeli beberapa barang, jadi dia sangat akrab dengan presiden cabang kamar dagang roh hijau ini. Setelah mengobrol sebentar, Kong Lei tersenyum pada Cao Z dan berkata, saya sudah menyiapkan uratna di sumber supernatural dari sistem naga api yang Anda inginkan. Pada saat ini, dewa pencipta dari kamar dagang roh hijau melangkah maju dan membuka artefak luar angkasa, energi roh naga api naik ke langit, dan naga api besar melingkar di sekitarnya. Cao Z tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Kemudian dia tersenyum pada Kong Lei. Anak ini baru saja mengatakan kepada konter Anda bahwa dia ingin membeli sejumlah pembuluh darah spiritual sumber kosmik, dan dia juga ingin menggunakan api kualitas terbaik saya. Pembuluh darah spiritual sumber kosmik naga. Aku membelinya. Menunjuk huang Xiaolong. Kong Lei dan dewa pencipta dari jemaat pedagang roh hijau terkejut dan memandang huang Xiaolong. Kong Lei dan Cao Z baru saja mengobrol. Meskipun mereka melihat huang Xiaolong, mereka tidak memperhatikan. Beberapa karakter kecil dianggap tidak ada. Cao Z memandang huang Xiaolong sambil tersenyum, bukankah anak ini mengatakan bahwa dia ingin membeli sejumlah pembuluh darah spiritual asal alam semesta, tetapi dia ingin melihat apa yang akan dibeli oleh huang Xiaolong. Jika huang Xiaolong tidak bisa datang dengan sesuatu untuk dibeli, itu akan menjadi lelucon di kamar dagang roh hijau. Kamar dagang roh hijau secara alami akan berurusan dengan anak ini. Kong Lei memandangi kecantikan di konter di belakangnya. Ya, setelah tuan muda ini tiba barusan, dia mengatakan bahwa dia ingin membeli sejumlah kapal roh asal kosmik. Dia juga bertanya berapa banyak pembuluh roh asal kosmos yang dimiliki cabang kita sekarang, berani menyembunyikan apapun, dan pergi ke Kong Lei dan berkata. Kong Lei memandang huang Xiaolong, wajahnya tenggelam saya tidak tahu apa yang akan digunakan yang mulia untuk membeli sejumlah vena spiritual asal kosmik. Sebagai presiden cabang kamar dagang roh hijau, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Cao Zhe tidak menyukai anak ini, jadi jika anak ini tidak dapat menemukan sesuatu, dia harus mengajari anak ini untuk Cao Zhe. Wajah huang Xiaolong acu tak acu, dan dengan lambayan tangannya, artefak luar angkasa jatuh di atas meja. Kemudian, larangan artefak luar angkasa dibuka, dan cahaya yang menakjubkan menusuk Kong Lei, menyebabkan Cao Zhe dan yang lainnya kesakitan. Di mata mereka, setelah Kong Lei, Cao Zhe dan yang lainnya membuka mata mereka, mereka melihat ke depan, tertegun dan terkejut. Yang dan Chen Yi bahkan lebih terkejut. Cuang, pencipta dunia, mereka telah melihat pencipta, tetapi mereka belum pernah melihat begitu banyak pencipta. Artefak luar angkasa huang Xiaolong hampir dipenuhi dengan semua jenis alat kreasi. Besar dan kecil, bulat, panjang, arah yang mempesona, lebih dari 500 buah, lebih dari 500 kreasi, kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan bahkan yang terbaik. Semuanya ada di sana, kapak, pisau, pedang, tombak, tombak, cambuk, bilah, duri, kerucut, bola, selama semua orang dapat menyebutkan varietasnya, ada semuanya. Kong Lei, Cao Zhe, dan lainnya bahkan melihat tingkat perangkat kerajinan terbaik pesawat ruang angkasa. Sebenarnya, ini hanyalah bagian dari alat kreasi huang Xiaolong. Selama bertahun-tahun, berapa banyak dewa ciptaan yang ditangkap dan ditekan oleh huang Xiaolong? Berapa banyak harta yang kamu dapatkan? Bahkan huang Xiaolong tidak dapat mengingatnya, bagaimanapun, ada begitu banyak harta di harta karunnya sehingga huang Xiaolong tidak dapat menghitungnya. Ada pun alat pembuatan, ada lebih dari seribu buah. Lebih dari 500 buah di depannya hanyalah setengah dari alat kreasi di tubuh huang Xiaolong. Itu adalah cahaya dari lebih dari 500 keping artefak penciptaan yang datang bersama, menyengat mata Kong Lei, Cao Zhe, dan lainnya. Tiba-tiba, seseorang membuat gerutuan dan menelan seteguk air liur, orang yang menelan air liur itu adalah dewa ciptaan tertentu dari kamar dagang roh hijau. Huang Xiaolong berkata dengan acu-ta-acu lebih dari 500 keping artefak ciptaan ini cukup untuk ditukar dengan sumber spiritual. sumber kosmik dari cabang kamar dagang roh hijau Anda. Baru saat itulah Kong Lei pulih dari keterkejutannya. Cukup, cukup. Kong Lei tersenyum, tetapi senyumnya agak tidak wajar. Aku ingin semua nadi spiritual sumber kosmik cabangmu, termasuk yang itu. Huang Xiaolong melanjutkan, menunjuk ke vena spiritual sumber kosmik tipe naga api berkualitas tinggi. Wajah Cao Zhe tenggelam. Nak, jangan berpikir bahwa kamu dapat menakuti kami dengan mengeluarkan ratusan artefak penciptaan. Seorang penjaga di belakang Cao Zhe dengan marah menunjuk Huang Xiaolong bahkan Wu Qi Feng tidak akan berani menjadi sombong di depan Tuan Muda kita Cao Zhe. Tanda seru. Tentu saja, dua penjaga di belakang Cao Zhe tidak lemah, sama seperti Cao Zhe, mereka semua adalah dewa penciptaan dari alam kesempurnaan, dan mereka berdua memiliki kekuatan lebih dari 7 miliar untuk melawan dunia besar. Dengan lambayan satu tangan, Huang Xiaolong melihat bahwa penjaga di belakang Cao Zhe ditabrak oleh raksasa yang menakutkan dan terbang mundur, mengenai pilar batu di aula, dan pilar batu hancur seketika. Seluruh kamar dagang roh hijau tercengang. Setiap orang yang datang ke kamar dagang roh hijau untuk membeli dan menjual barang mendengar suara keras. Apa yang terjadi? Siapa? Apakah kamu sudah memakannya lima cantutul, dan berani melakukannya di kamar dagang roh hijau? Semua ahli di kamar dagang roh hijau disiagakan dan datang ke sini. Ketika tuannya datang dan melihat Cao Zhe dan pengawal Cao Zhe terbaring setengah mati ditumpukan kerikil, semua orang tercengang. Mereka yang memasuki kamar dagang roh hijau umumnya memiliki status di tanah tak berujung, dan mereka secara alami mengenali Cao Zhe. Di tanah tak berujung, masih ada orang yang berani menyerang orang-orang Cao Zhe. Semua orang memandang Huang Xiaolong. Cao Zhe terkejut ketika melihat bawahannya terluka parah oleh Huang Xiaolong, tetapi wajahnya langsung tenggelam, sangat jelek, tetapi kekuatannya mirip dengan dua penjaga di sekitarnya, jadi dia tahu bahwa dia bukan lawan Huang Xiaolong, Cao. Zhe melihat tukong lei, presiden cabang kamar dagang roh hijau, dia sekarang berada di kamar dagang roh hijau, dan bawahannya terluka parah oleh Huang Xiaolong. Kamar dagang roh hijau secara alami harus memberinya penjelasan. Kong lei secara alami memahami arti mata Cao Zhe, dan tindakan Huang Xiaolong di kamar dagang roh hijau juga membuat Kong lei sangat marah. Meskipun Huang Xiaolong dapat menghasilkan ratusan alat kreasi, asal-usulnya pasti luar biasa, tetapi bagaimana dengan asalmu yang luar biasa, kamar dagang roh hijau bukanlah tempat bagi orang untuk menjadi liar. Yang mulia terlalu lancang, Kong lei menatap Huang Xiaolong dengan amarah di dalam hatinya kamar dagang roh hijau, saya bukanlah tempat di mana anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan. Apa yang terjadi denganku? Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh jadi apa? Sombong. Kian Jun, wakil presiden kamar dagang roh hijau, menembak dengan marah, dan tiba-tiba meraih Huang Xiaolong. Sebagai wakil ketua kamar dagang roh hijau, Kian Jun ini tidak lebih lemah dari Kong lei, dia juga dewa kesempurnaan agung, yang dapat menghancurkan gua dengan satu cakar. Namun, tepat saat Kian Jun menangkap Huang Xiaolong di depannya, sebuah tangan menghalanginya. Bukan Huang Xiaolong yang menembak, tetapi seorang pria parubaya yang agak gemuk, semua orang menemukan bahwa ada tiga orang tiba-tiba di samping Huang Xiaolong. Ketika Yang dan Chen Yi bertanya-tanya siapa ketiganya, tiba-tiba, mereka mendengar Kong lei, Kian Jun, Cao Zhe dan yang lainnya berteriak Zhou Qi, Lin Qian Kun, Lord Rong Hua. Apa Yang dan Chen Yi terkejut, menatap Zhou Qi, Lin Qian Kun, dan Rong Hua dengan tidak percaya, hanya untuk merasakan pikiran mereka meledak. Mereka tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Huang Xiaolong sebelumnya. Apakah ketiga orang ini benar-benar? Pria parubaya yang sedikit gemuk yang menembak adalah Rong Hua. Rong Hua memandang Kian Jun dengan dingin, mendorong dengan satu telapak tangan, dan kekuatan yang menakutkan meraung, mengirim Kian Jun terbang dan menembak balik ke Kong lei. Hati-hati, wajah Kong lei sangat berubah, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil Kian Jun, dan lebih dari selusin anggota kamar dagang roh hijau juga mengambil tindakan. Namun, inilah masalahnya Kong lei, Kian Jun, dan lebih dari selusin dewa ciptaan dari kamar dagang roh hijau juga terkejut dan mundur, menabrak dinding aula utama. Dinding aula retak, ini juga alasan mengapa Rong Hua mempertahankan kekuatannya. baru saja, Rong Hua hanya melepaskan 50% dari kekuatannya. Jika tidak, Kong lei dan Kian Jun akan terpesona sejak lama. Kong lei, meskipun Kian Jun adalah dewa penciptaan tertinggi dengan kesempurnaan besar, tetapi dibandingkan dengan Rong Hua, dewa setengah langkah alam semesta, itu jauh lebih buruk, bahkan jika itu hanya 50% dari kekuatan, Kong lei, Kian Jun dan orang lain tidak bisa menerimanya. Kong lei, Kian Jun dan para ahli kamar dagang roh hijau bertabrakan. Para master yang baru saja bergegas untuk menonton pertunjukan lumpuh ketakutan ketika mereka melihat adegan ini. Gunung S. Zouchi, Lin Kian Kun, leluhur dinasti surgawi Kian Kun. Tuan Rong Hua, leluhur dari dinasti surgawi Rong Hua. Sayangku, dewa alam semesta tiga setengah langkah muncul sekaligus. Dan salah satu dari mereka juga merupakan salah satu dari sepuluh tuan tanah tak berujung mereka. Tepat ketika para penguasa dinasti surgawi ketakutan, Zouchi, Lin Kian Kun, dan Rong Hua memberi hormat kepada Huang Xiaolong dengan hormat tuan, apakah anda baik-baik saja. Besar, Tuan, Kong lei, Kian Jun dan master lainnya dari Green Spirit Merchant Cong Regation baru saja naik dari tanah. Ketika mereka mendengar Zouchi menyebut Huang Xiaolong sebagai orang dewasa, mereka terkejut dan jatuh ke tanah lagi. Ekspresi Chao Zhe semakin berubah. Mata yang dan Chen Yi melebar, dan napas mereka berhenti. Itu semua benar. Apa yang bisa saya lakukan? Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh. Zouchi, Lin Kian Kun, dan Rong Hua mendengarkan dengan tulus dan takut ya, bawahan terlalu khawatir. Ketika Kong Da, Kian Jun, dan yang lainnya melihat kata-kata Huang Xiaolong, mereka membiarkan Zouchi, Lin Kian Kun, dan Rong Hua menjadi begitu ketakutan dan tulus. Mereka hanya merasakan tenggorokan mereka kering dan gatal, dan berdiri di sana sebentar, bingung, semacam kepanikan memenuhi hati mereka. 3620.